Imperial menghadap sembilan bintang. Guru surgawi beralis putih mencengkeram lengan kanannya yang kosong saat dia melihat Suawan menghilang ke dalam jurang. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang jurang di tengah penjara es, dia tahu cukup banyak. Dikatakan bahwa jurang itu mengarah ke lantai 18 penjara bawah tanah yang paling misterius. Dikatakan bahwa seorang prajurit yang sangat kuat dipenjarakan di lantai 18. Saat itu, prajurit ini telah menyebabkan kekacauan di ibu kota kekaisaran dan membunuh banyak yang mulia. Terus terang, orang ini telah membunuh yang mulia seolah-olah mereka adalah anjing. Memikirkan rumor tersebut, guru surgawi alis putih tidak berani mendekati jurang maut. Dia tahu bahwa keberadaan di dalam jurang dapat dengan mudah membunuhnya. Untungnya, ada formasi kuat yang tidak diketahui kaisar king dalam jarak 10 mil dari jurang maut. Serangan yang dilepaskan oleh orang yang dipenjara di lantai 18 tidak bisa melampaui 10 mil. Ledakan, 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 getaran yang lebih mengerikan terdengar dari penjara es. Kemudian, badai salju yang mengerikan di langit menggeliat dengan ganas dan akhirnya meledak, memicu amukan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya. Deng, Deng, Ziang Tianzun dan yang lainnya, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Luhan Tian, dikirim terbang seperti anjing liar. Wajah mereka sepucat salju dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Badai salju meredah, secara bertahap memperlihatkan sosok Luhan Tian. Saat ini, mata Luhan Tian masih terpejam saat dia duduk tegak di dalam sangkar es. Pilar cahaya yang menakutkan melonjak dari tubuh Luhan Tian ke langit. Itu menembus seluruh ruang bawah tanah dari penjara es dan melesat ke langit. Gemuruh. Saat ini, bukan hanya penjara es yang berguncang. Seluruh ruang bawah tanah ibu kota kekaisaran bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ruang bawah tanah bergetar begitu hebat? Apa yang terjadi di dasar penjara bawah tanah? Di ruang bawah tanah ibu kota kekaisaran, mata para penjaga dipenuhi dengan kepanikan. Guncangan penjara bawah tanah yang tiba-tiba membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pilar cahaya menjadi lebih menyilaukan dan tebal. Ia melesat ke sembilan lapisan awan, seolah ingin menembus langit. Di bawah penerangan pilar cahaya, langit malam yang gelap gulita seterang siang hari. Awan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di langit malam mulai berputar terus-menerus berlawanan arah jarum jam bersama dengan pilar cahaya. Selain itu, kecepatan putarannya sangat cepat, membentuk corong terbalik saat tenggelam ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada fenomena yang tiba-tiba? Aura yang mengerikan. Aura ini seperti kekuatan surga, sungguh menakutkan. Arah pilar cahaya sepertinya berada di ruang bawah tanah kota Kekaisaran. Ayo pergi dan lihat, apa yang terjadi? Pilar cahaya yang membubung ke langit langsung menarik perhatian banyak pembudidaya di ibu kota Kekaisaran. Banyak sosok muncul di malam hari seperti hantu, menuju ruang bawah tanah ibu kota Kekaisaran. Di dalam kota Kekaisaran, di dalam ruang tahta yang megah, sesosok tubuh yang duduk bersila di aula terbuka perlahan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pilar cahaya yang mengjulang ke langit. Riak muncul di matanya yang tenang. Tatapannya menembus ujung pilar cahaya dan melihat sembilan bintang bersinar yang tersusun rapi. Sembilan bintang itu sangat mempesona. Sebuah fenomena dari surga, Kaisar turun ke sembilan bintang. Seseorang akan menerobos ke alam Kaisar dan menjadi Kaisar. Orang itu tiba-tiba berdiri. Ketenangan di matanya akhirnya digantikan oleh keterkejutan. Pada saat ini, cahaya kuat dari pilar cahaya juga menyinari fitur wajah orang tersebut. Itu adalah penguasa Kekaisaran King Suan, Kaisar King. Melihat ke arah pilar cahaya, itu seharusnya adalah penjara bawah tanah kota Kekaisaran. Mungkinkah orang yang menerobos ke alam Kaisar adalah Luhantian? Oh tidak, aku harus bergegas. Saat dia berbicara, tatapan Kaisar King menjadi suram. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilang dari ruang singgah sana. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar di langit di atas sembilan langit. Setelah itu, sembilan bintang besar turun dari sembilan langit. Meski tidak bersinar seperti matahari, atau seterang bulan, mereka adalah bintang yang tidak bisa padam. Kaisar turun ke sembilan bintang. Ini adalah sembilan bintang Kaisar. Ya Tuhan, seseorang benar-benar berhasil menerobos. Apakah ini berarti Kekaisaran King Suan kita akan memiliki pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem II? Pada saat ini, kerumunan orang sudah berkumpul di sekitar ruang bawah tanah kota Kekaisaran. Para pembudidaya ini mengangkat kepala dan melihat sembilan bintang turun dari sembilan langit. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Banyak kultifator telah menyadari fenomena mengerikan ini. Itu adalah simbol seorang kultifator yang menerobos ke alam Kaisar. Saat itu, ketika Kaisar King menerobos, sembilan bintang Kaisar juga turun dari sembilan langit. Ini adalah hukum langit dan bumi yang merayakan kultifator yang telah mencapai alam Kaisar. Selain kaget, penonton juga dibuat bingung. Mereka bingung siapa yang berhasil menembus alam Kaisar. Mengapa orang ini berada di ruang bawah tanah kota Kekaisaran? Mungkinkah itu seorang tahanan di ruang bawah tanah? Meskipun mereka bingung, tidak ada satupun penggarap di sekitar ruang bawah tanah yang berani menerobos ke dalam ruang bawah tanah. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang di kota Kekaisaran. Orang biasa tidak diperbolehkan memasuki tempat ini. Namun, karena fenomena aneh tersebut, seluruh dunion berguncang hebat. Banyak penjaga di ruang bawah tanah kehabisan panik. Suara mendesing. Sosok yang mengesankan tiba-tiba terbang. Dia mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Itu Kaisar King. Tampaknya fenomena Kaisar Realem sangat menarik. Bahkan seseorang seperti Kaisar King pun tertarik. Melihat sosok hijau yang muncul di langit di atas dunion, banyak orang di sekitar mulai berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Menata penjaga yang panik di bawah, Kaisar teratai bertanya dengan tata pandingin. Hei Yao, yang bersembunyi di antara para penjaga, segera keluar dan memberitahu Kaisar King semua yang terjadi di ruang bawah tanah. Namun, dia tidak memasuki penjara S, jadi dia tidak mengetahui situasi sebenarnya. Ia hanya mengetahui bahwa fenomena ini disebabkan oleh Luhantian. Seperti yang diharapkan, Luhantian telah menerobos. Dan apakah Zuawan juga masuk ke ruang bawah tanah? Kaisar King bertanya lagi. Mata Hei Yao berkedip. Dia menjawab dengan ragu, ada jejak orang yang membobol 10 lantai pertama penjara bawah tanah. Namun, kemampuan Zuawan untuk bersembunyi terlalu kuat. Saya tidak tahu lokasi tepatnya. Kaisar King menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia mengambil langkah maju dan masuk jauh ke dalam ruang bawah tanah. Tidak lama setelah Kaisar King memasuki ruang bawah tanah, Penatua Si Yuan dan Moyan Wuxiang saling memandang dan mengerutkan kening di semak yang jauh dari ruang bawah tanah. Mereka telah menunggu di luar selama lebih dari dua hari, tetapi Zuawan masih belum keluar. Awalnya, mereka sudah diliputi rasa cemas. Saat mereka hendak masuk ke dalam dungeon untuk mengetahui detailnya, fenomena aneh seperti itu tiba-tiba terjadi di dalam dungeon tersebut. Penyebab fenomena ini kemungkinan besar adalah Lu Hantian. Lu Hantian benar-benar jahat. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia masih bisa dengan paksa menerobos ke alam Kaisar. Saya terkesan, Penatua Si Yuan mengangguk. Penatua Si Yuan, Kaisar King telah memasuki ruang bawah tanah. Ada juga delapan guru surgawi, termasuk Ziyang Tianzun dan Aoki. Lu Hantian dan Zuawan bukanlah tandingan mereka. Kita harus pergi dan membantu. Kata Moyan Wuxiang. Penatua Si Yuan mengangguk dan berkata, Nona Wuxiang, jangan khawatir. Zuo Xiaoyou adalah Penatua kedua dari Persekutuan Seni Arcane. Saya tidak akan meninggalkan Anda begitu saja. Ayo masuk ke ruang bawah tanah sekarang. Saya ingin melihat apakah kekuatan Kaisar King menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, Penatua Si Yuan dan Moyan Wuxiang maju selangkah. Mereka tidak lagi menyembunyikan diri dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Siapa ini? Beraninya kamu masuk ke ruang bawah tanah kota kekaisaran? Begitu Penatua Si Yuan dan Moyan Wuxiang muncul, mereka ditemukan oleh Hei Yao, yang berjaga di luar. Penatua Si Yuan dan Moyan Wuxiang mengabaikan pertanyaan Hei Yao. Sebaliknya, mereka bergegas menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Kamu mendekati kematian. Hei Yu, Hei Si, ikuti aku dan bunuh kedua pengkhianat ini. Hei Yao sangat marah saat melihat kedua pria itu mengabaikannya. Dia maju selangkah dan mengayunkan tombak panjangnya ke arah kedua pria itu. Kekuatan yang menakutkan terbang dan merobek udara. Hei Yu dan Hei Si tidak mau kalah. Mereka mengikuti di belakang Hei Yao dan menggunakan gerakan terbaik mereka untuk membunuh dua pengkhianat di depan mereka. Penatua Si Yuan mendengus dan kekuatan mental yang menakutkan keluar. Ketika cahaya gelap dan dua lainnya yang berada di udara bersentuhan dengan kekuatan mental yang menakutkan, tubuh mereka membeku dan menjadi tidak bergerak. Penatua Si Yuan melambaikan tangan kanannya dengan santai dan ketiga pria itu terlempar ke belakang. Mereka memuntahkan darah dan menghantam tanah, menimbulkan banyak debu. Penatua Si Yuan dan Mo Yan Wuxiang tidak melihat ke arah Hei Yao dan dua pria lainnya saat mereka menghilang dari pintu masuk ruang bawah tanah. Pada saat itu, Luhan Tian masih duduk bersila di neraka es di ruang bawah tanah tingkat 17. Namun, pilar cahaya yang keluar dari tubuhnya perlahan meredup. Cahaya bintang menyelimuti tubuh Luhan Tian, membuatnya tampak misterius dan damai. Ziyang Tianzun dan yang lainnya perlahan mundur dan tiba di ruang terbuka tempat guru surgawi alis putih berada. Ziyang Tianzun dan yang lainnya memperhatikan bahwa lengan kanan guru surgawi alis putih kosong dan mereka terkejut. Alis putih, apa yang terjadi denganmu? Apakah Zua Wen memotong lengan kanannya? Ziyang Tianzun mau tidak mau bertanya. Ketika guru surgawi alis putih merasakan guru surgawi lainnya memandangnya dengan heran, dia berkata, Zua Wen, bajingan kecil itu, tidak sekuat itu. Yang melakukannya adalah orang di tingkat 18. Ketika guru surgawi alis putih menyebutkan yang ada di tingkat 18, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Orang yang berada di level 18 adalah orang yang telah menekan mereka secara pribadi. Apa, orang itu yang melakukannya? Sial, orang itu terlalu kuat. Bahkan jika Kaisar King menyegelnya secara pribadi, dia tidak dapat menekan budidayanya. Ketika Ziyang Tianzun menyebut tahanan di tingkat 18, ekspresinya tidak lebih baik dari ekspresi guru surgawi alis putih. Apakah orang itu begitu kuat? Saya ingat dia tidak sekuat Kaisar King saat itu. Aoki bertanya dengan cemberut. Rupanya, Aoki mengetahui sesuatu tentang tahanan di tingkat 18. 862. Apakah kita akan membiarkan Zua Wen jatuh ke dalam jurang? Aoki mengerutkan kening. Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya akan mati jika kita memasuki jurang maut. Hanya Kaisar King yang memiliki kemampuan untuk memasuki jurang maut. Terlebih lagi, terobosan Luhantian telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Kaisar King seharusnya akan segera tiba di sini. Ledakan. Ledakan. Penjara neraka es berguncang hebat lagi. Sembilan bintang besar jatuh dari tanah, menciptakan sembilan kawah besar di permukaan penjara. Sembilan lubang muncul di sembilan bintang. Sembilan bintang mempesona berputar di sekitar tubuh Luhantian. Cahaya bintang yang berkilauan membuat Luhantian tampak misterius. Ledakan. Luhantian tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya melintas di matanya. Aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya meledak. Aura ini telah jauh melampaui puncak alam Master Surgawi. Tanpa diragukan lagi, Luhantian telah berhasil menerobos ke alam kekuasaan Kekaisaran. Haha, saya akhirnya berhasil menerobos. Saya tidak perlu menyerah pada Kaisar King lagi. Luhantian tertawa dengan arogan. Dia mengambil langkah maju dan membawa sembilan bintang bersamanya ke ruang terbuka penjara es. Dia memandang Xiang Tianzun dan yang lainnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, kemana Zua Wen pergi. Setelah menerobos, Luhantian menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari Zua Wen. Namun, yang membuatnya kecewa adalah tidak ada jejak Zua Wen di penjara es. Luhantian, jangan terlalu sombong. Anda baru saja menerobos ke alam kekuasaan Kekaisaran. Ada kesenjangan besar antara kamu dan Kaisar King. Bahkan jika kami delapan guru surgawi bergabung, kami masih dapat menekan Anda. Ziyang Tianzun tidak menjawab pertanyaan Luhantian. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan gugup. Hmm, saya bertanya kemana Zua Wen pergi. Luhantian bertanya lagi. Suaranya sangat dingin. Mata Ziyang Tianzun dan yang lainnya berbinar. Mereka tidak menjawab dan diam-diam mundur. Ziyang Tianzun pernah mengatakan bahwa delapan guru surgawi tidak akan takut pada Luhantian jika mereka bergabung. Namun, bahkan Ziyang Tianzun tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Semua orang di bawah alam Kaisar seperti semut. Ini bukanlah pernyataan biasa, ini adalah fakta. Meskipun Luhantian baru saja maju ke alam berdaulat, dia masih bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi. Terus terang, penguasa surgawi Ziyang dan delapan penguasa surgawi lainnya tidak cukup untuk Luhantian saat ini. Hitam putih, putih, ayo pergi. Mata Kingmu berkedip. Dia mengirimkan suaranya kepada para tetua hitam dan putih di sampingnya. Lalu, dia diam-diam mundur. Dia ingin mengambil kesempatan untuk meninggalkan penjara S. Hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Saat itu, nantian meninggal karena Blue Dragon Hall Anda. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Tetaplah di sini. Suara acuh-ta'acuh Luhantian guru surgawi terdengar. Kemudian, tiga dari sembilan bintang di sekelilingnya berubah menjadi tiga garis cahaya bintang dan melesat ke arah guru surgawi Aoki yang sedang mundur. Ledakan, ledakan. Ekspresi Aoki Heavenly Masters berubah drastis. Dia berteriak, hitam putih, lari. Dengan itu, Aoki Heavenly Masters mempercepat. Mereka berubah menjadi tiga seberkas cahaya dan terbang menuju pintu masuk penjara S. Sayangnya, kecepatan ketiga bintang itu jauh lebih cepat dibandingkan ketiganya. Mereka menyusul mereka bertiga dalam sekejap. Suara gemuruh terdengar saat mereka tenggelam ke bawah, menghancurkan mereka bertiga. Berengsek, blokir untukku. Aoki Heavenly Masters meraung marah ketika dia melihat bintang-bintang besar menimpanya. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya hijau keluar dari selah alisnya. Lampu hijau itu berbentuk pohon muda kecil. Begitu lampu hijau muncul, ia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, pohon itu berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi dengan tanaman merambat dan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak lebat dan subur. Seperti namanya, Aoki Armor Soul adalah Aoki Heavenly Master yang berusia seribu tahun. Ia memiliki kemampuan pertahanan dan pemulihan yang sangat menakutkan. Dengan Armor Soul khusus ini, Aoki Heavenly Masters mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan Aoki Heavenly Master meskipun serangannya tidak kuat. Setelah Aoki Heavenly Masters merilis Armor Soul mereka, Black and White tidak mau kalah. Cahaya hitam dan putih keluar dari selah-selah alis mereka dan berubah menjadi dua naga besar, satu hitam dan satu putih. Kedua tetua tertinggi di aula naga biru juga memiliki jiwa naga. Namun, kualitas jiwa naga di tubuh hitam putih terlalu rendah. Mereka bahkan lebih rendah dari jiwa naga kelas tiga Aoki. Mereka mungkin jiwa naga kelas dua. Meski begitu, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Armor Soul milik Aoki. Guru surgawi Aoki yang berusia seribu tahun dan naga hitam dan putih membubung ke langit, mencoba menghalangi bintang-bintang besar yang jatuh dari langit. Gemuruh. Ketiga bintang itu sangat kuat. Saat mereka melakukan kontak dengan Aoki Heavenly Masters yang berusia seribu tahun dan naga hitam dan putih, mereka menghancurkan tiga jiwa armor dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jiwa armor dari tiga Master surgawi Aoki dihancurkan menjadi bubuk dalam waktu kurang dari seperempat jam. Ledakan. 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 Guru surgawi Aoki meraung dengan marah. Menggunakan seluruh energi Yuan di tubuhnya, mereka memblokir bintang-bintang di langit. Namun, kekuatan bintang-bintang itu terlalu kuat. Meskipun Aoki Heavenly Masters dan dua lainnya mencoba yang terbaik, tubuh mereka masih gemetar dan kaki mereka sedikit tertekuk. Tekanan yang kuat bahkan menyebabkan kaki Aoki Heavenly Masters tenggelam ke dalam tanah. Pergi. Melihat guru surgawi Aoki dan dua lainnya ditekan dalam sekejap, guru surgawi Xiang Tianzun dan yang lainnya akhirnya menyaksikan teror guru surgawi Luhan Tian. Mereka tidak lagi berpikir untuk memprovokasi dia. Sebaliknya, mereka berpencar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luhan Tian Heavenly Masters berdiri diam di tengah penjara es. Dia berjalan santai dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, lima bintang yang tersisa berubah menjadi lima aliran cahaya dan menyapu guru surgawi Xiang Tianzun. Ledakan, 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 getaran kekerasan bergema. Xiang Tianzun Heavenly Masters dan dua lainnya segera ditekan oleh lima bintang. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Berjalan perlahan ke arah guru surgawi Xiang Tianzun, guru surgawi Luhan Tian bertanya dengan acuh-ta'acuh, katakan di mana Suawan berada, atau mati. Melihat guru surgawi Luhan Tian yang pembunuh, mata guru surgawi Xiang Tianzun dipenuhi ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Dia tidak menyangka guru surgawi Luhan Tian menjadi begitu kuat ketika dia baru saja maju ke alam kaisar. Aku akan memberitahumu. Guru surgawi Zuawan bertarung dengan Bai Mei. Ketika dia ditangkap, dia diselamatkan oleh orang yang berada di dasar jurang. Jika Anda ingin menemukan guru surgawi Zuawan, Anda bisa pergi ke jurang maut, kata guru surgawi Xiang Tianzun tanpa menyembunyikan apapun. Hem, senior mana yang menyerangnya di jurang maut? Mendengar ini, guru surgawi Luhan Tian mengangguk. Kemudian, dia perlahan melayang di udara dan melanjutkan, jika itu masalahnya, maka kamu bisa mati. Saat dia berbicara, guru surgawi Luhan Tian menekan dengan tangan kanannya. Tekanan pada delapan bintang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Wajah guru surgawi Xiang Tianzun memerah karena kesakitan. Tubuh mereka bergoyang seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan mereka semua berlutut di tanah. Guru surgawi Luhan Tian, Yang Mulia Kaisar King tidak akan membiarkanmu pergi. Guru surgawi Xiang Tianzun berteriak dengan tegas. Saat ini, dia tidak dalam kondisi yang baik. Dia berlutut di tanah, wajahnya sepucat salju. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem memiliki hak untuk memobilisasi kekuatan bintang-bintang di langit. Kekuatan bintang-bintang ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh guru surgawi seperti mereka. Jangan khawatir, aku juga tidak akan membiarkan Kaisar King pergi. Sebelum itu, sebaiknya kamu masuk neraka dulu. Mata Luhan Tian guru surgawi acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kanannya lagi, berniat untuk meningkatkan kekuatan delapan bintang dan menghancurkan guru surgawi Xiang Tianzun sampai mati dalam satu gerakan. Suara mendesing. Sosok hijau tiba-tiba keluar dari pintu masuk penjara es. Orang ini melambaikan lengan bajunya, dan delapan lampu hijau menyala. Lampu hijau ini secara akurat melesat ke arah bintang-bintang yang sedang menghancurkan guru surgawi Xiang Tianzun. Bang! Suara benturan benda berat terdengar terus-menerus. Segera, delapan bintang itu terlempar ke belakang oleh delapan lampu hijau. Ketika mereka berada puluhan meter dari guru surgawi Luhan Tian, mereka perlahan berhenti dan berputar di sekitar guru surgawi Luhan Tian lagi. Luhan Tian Heavenly Masters menyipitkan matanya dan menatap sosok hijau yang baru saja muncul di depannya. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, Kaisar King, aku tidak menyangka kamu pun akan muncul. Tampaknya upacara terobosanku cukup megah. Tidak hanya delapan guru surgawi yang ada di sini, tetapi bahkan Anda pun ada di sini untuk menyaksikannya. Yang Mulia Kaisar King Guru surgawi Xiang Tianzun merasakan tekanan pada tubuh mereka berkurang. Mereka segera memperhatikan Kaisar King, yang tidak jauh dari sana, dan buru-buru mendatanginya dan menangkupkan tangan mereka. Guru surgawi Xiang Tianzun datang ke sisi Kaisar King dan berbisik, Yang Mulia Kaisar King Zua Wen diselamatkan oleh orang di tingkat delapan belas. Lihat! Mata Kaisar King menyipit saat mendengar itu. Dia bergumam pelan, sepertinya orang itu mengenali Zua Wen. Tapi bagaimana jika dia mengenalinya? Tidak ada yang bisa mematahkan belenggu di tubuhnya, apalagi Zua Wen. Sekarang, mari kita hadapi Luhantian dulu. Setelah kita mengalahkan Luhantian, saya akan memasuki jurang maut dan menangkap Zua Wen. Saat dia berbicara, Kaisar King maju selangkah dan tiba 100 meter dari guru surgawi Luhantian. Gumpalan lampu hijau berkedip-kedip dan berubah menjadi sembilan bintang hijau yang terus berputar mengelilingi Kaisar King. Luhantian, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Jika Anda bergabung dengan Kekaisaran King Suan dan membantu saya, saya akan memberi Anda status dan sumber daya yang tak tertandingi. Selain itu, kami memiliki dua pencarian. Kekaisaran King Suan kita jauh lebih kuat dari Kekaisaran Yan Suan. Jika waktunya tiba, aku bisa mengirim pasukan untuk menyerang Kekaisaran Yan Suan dan menyerahkan posisi Kaisar Api Kekaisaran Yan Suan kepadamu. Kaisar King berkata dengan sabar. Guru surgawi Luhantian mencibir dan berkata, Kaisar King, apa menurutmu aku masih bisa mempercayaimu? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak peduli dengan Anda. Mata Kaisar King menjadi gelap. Guru surgawi Luhantian ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan dalam membujuk Luhantian, dia tentu saja merasa tidak enak ketika mendengar kata-kata kotor guru surgawi Luhantian. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia berbicara, aura di tubuh Kaisar King melonjak. Aura mengerikan memancar keluar, menyebabkan area di sekitar Kaisar King menjadi ruang hampa. Astaga! Saat Kaisar King melepaskan seluruh auranya, dua sosok tiba di Ice Prison Break. Kedua sosok itu melihat sekeliling Ice Prison Break dan segera datang ke sisi Luhantian Heavenly Masters. Mo Yan Wushang, Penatua Si Yuan Kaisar King segera mengenali dua orang yang muncul di Ice Prison Break dan bergumam pada dirinya sendiri. Kami akhirnya tiba di Ice Prison Break, di mana Zua Wen, Mo Yan Wushang melihat sekeliling, mencoba menemukan Zua Wen. Melihat Penatua Si Yuan dan Mo Yan Wushang, mata guru surgawi Luhantian melembut. Ketika Zua Wen berkomunikasi dengannya, dia tahu bahwa Mo Yan Wushang dan Penatua Si Yuan telah menemani Zua Wen untuk menyelamatkannya. Zua Wen seharusnya aman sekarang. Kamu tidak perlu khawatir, kata guru surgawi Luhantian dengan tenang. 863. Elder Si Yuan, Nona Wushang, ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, kan? Mengapa kalian berdua ikut campur dalam masalah ini? Kaisar Azure menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar King, Anda salah. Zua Wen itu adalah tetua kedua dari Arcane Guild saya dan seorang jenius dari Arcane Guild saya. Bagaimana urusan Zua Wen tidak ada hubungannya denganku? Kalau begitu Zua Wen adalah tetua kedua dari Arcane Guildmu. Bagaimana dengan Penatua Liuli? Kaisar Teratai bertanya dengan heran. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Zua Wen telah menjadi tetua kedua dari Arcane Guild. Penatua Liuli telah dibunuh oleh Zuo Xiaoyou karena melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Selain itu, kekuatan mental Zuo Xiaoyou jauh lebih kuat daripada Liuli, jadi Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi Penatua kedua, kata Penatua Si Yuan sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Kaisar King terdiam. Dia segera mengalihkan pandangannya dan menatap Mo Yan Wushang. Karena Zua Wen adalah anggota Arcane Guild, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dengan Mo Yan Wushang? Asal usul Mo Yan Wushang sangat misterius di mata orang luar, tetapi Kaisar King mengetahui latar belakang Mo Yan Wushang. Namun karena mengetahui latar belakang Mo Yan Wushang, ia cukup takut dengan wanita yang tersenyum ini. Mo Yan Wushang terkekeh dan berkata, Yang Mulia, Zua Wen pernah menguduskan lonceng pagi dan genderang sore untuk saya. Saya tidak punya pilihan selain membalas budi ini. Juga, beberapa tahun yang lalu, Anda memenjarakan seseorang dari pengadilan luar. Itu sebabnya saya di sini. Hem, Anda dari halaman luar. Mengapa saya tidak mengetahuinya? Kaisar Teratai mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Tentu saja Azure Tirk tidak tahu. Orang ini sangat keras kepala dan tidak pernah mengungkapkan bahwa dia berasal dari halaman luar. Secara kebetulan, orang ini berada di neraka es. Setelah mengatakan itu, Mo Yan Wushang tiba-tiba menoleh ke arah Luhantian dan menangkupkan tangannya. Senior Lu, bisakah kamu melepaskan orang itu untuk gadis kecil ini? Mo Yan Wushang menunjuk salah satu sosok di tiga kandang yang tersisa. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut emas panjang. Dia tampak seperti singa yang agung. Pria parubaya itu secara alami memperhatikan Mo Yan Wushang. Dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Jelas, dia juga mengenali Mo Yan Wushang. Tidak apa. Luhantian tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan lengan bajunya, seberkas energi bintang melesat keluar. Seketika, ketiga sangkar gantung itu rusak. Tiga yang mulia surgawi yang terperangkap di dalam sangkar dilepaskan dan mendarat di samping Luhantian dan yang lainnya. Terima kasih telah menyelamatkanku, kakak Lu. Di antara ketiga orang itu, salah satunya adalah pria pirang yang disebutkan Mo Yan Wushang. Dua orang lainnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah bermotif, dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya dengan penampilan biasa. Budidaya pria pirang itu adalah yang terkuat di antara ketiganya. Dia telah mencapai puncak alam yang mulia surgawi. Dua lainnya juga berada di tahap akhir dari alam yang mulia surgawi. Meskipun Luhantian memiliki lebih sedikit orang daripada Azuretirk, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan Azuretirk. Paman Mangsi, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Kamu sebenarnya bersembunyi di tempat terpencil seperti kekaisaran Kingsuan. Kamu membuat kami mencarimu begitu lama. Mo Yan Wushang menatap pria pirang itu dan bertanya dengan dingin. Pria pirang bernama Mangsi tanpa sadar menyentuh kepalanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sederhana dan jujur. Dia berkata, Wushang, aku tidak menyangka kamu akan menemukanku di sini. Ini kesalahanku. Tapi kamu juga tahu kalau orang tua itu terlalu menyebalkan. Dia membenciku karena bakat dan kekuatanku yang buruk. Apa yang bisa saya lakukan? Bukankah alasan kenapa aku bersembunyi di kekaisaran Kingsuan untuk menghindari lelaki tua yang cerewet itu? Mo Yan Wushang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, kakek melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Kamu salah memahami niat baiknya. Mangsi menggaruk kepalanya dan berkata, Saya tahu orang tua itu punya niat baik. Tapi saya benar-benar tidak tahan orang tua itu mengomeli saya seperti lalat. Baiklah, sejak aku menemukanmu kali ini, aku harus membawamu kembali. Jika saatnya tiba, kamu bisa mengobrol baik dengan kakek. Tahukah kamu bahwa selama kamu pergi, kakek tidak makan atau minum? Seluruh tubuhnya menjadi kuyuh. Dia juga memberitahuku bahwa jika kamu bisa kembali, dia tidak akan membatasi kebebasanmu di masa depan. Mo Yan Wushang menatap Mangsi dan berkata, Mendengar ini, mata Mangsi menunjukkan sedikit rasa malu. Tampaknya sikap impulsifnya telah menyakiti hati lelaki tua itu. Dia buru-buru berkata dengan jujur, Kali ini, aku tidak akan lari lagi. Aku akan mengikutimu ke pelataran luar. Mo Yan Wushang tersenyum manis dan berkata, Benar, kita adalah keluarga, apa yang perlu dibicarakan? Kaisar King tidak menghentikan Luhantian. Setelah Mangsi dan yang lainnya dibebaskan, dia berkata dengan acuh tak acuh, Nona Wushang, karena orang yang anda cari telah dibebaskan dan saya tidak ingin menjadi musuh anda, saya pikir anda boleh meninggalkan tempat ini dulu. Mangsi mencibir dan berkata, Kamu telah memenjarakan saya selama lima atau enam tahun. Apakah kamu ingin melepaskannya begitu saja? Hmm. Kaisar King menatap Mangsi dengan dingin. Melihat tatapan mata Mangsi yang penuh tekat, dia tahu bahwa Mangsi tidak akan pergi begitu saja. Dia kemudian melihat kedua guru surgawi lainnya di belakang Mangsi dan berkata, Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu akan mati bersama mereka? Mata kedua yang mulia surgawi yang dilepaskan berkedip-kedip. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengangkat kaki mereka dan berubah menjadi aliran cahaya, menuju pintu masuk api penyucian es dan salju. Setelah beberapa lompatan, mereka menghilang ke dalam penjara es dan salju. Melihat dua guru surgawi yang meninggalkan penjara es salju tanpa ragu-ragu, Kaisar King tersenyum. Namun, wajah Luhantian dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka akhirnya membebaskan kedua guru surgawi dari penjara. Pada saat kritis, mereka meninggalkannya dan pergi tanpa ragu-ragu. Dua pengecut, Mangsi berkata dengan nada menghina. Nona Wuxiang, apakah menurut Anda pantas melawan kami demi suawan kecil? Kaisar King mencoba membujuk Moyan Wuxiang lagi. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kaisar King, apa gunanya bicara omong kosong di sini? Mata Luhantian berkilat dingin. Dia mengambil satu langkah dan bergegas menuju Kaisar King dengan sembilan bintang. Gelombang kekuatan bintang mengelilingi tubuhnya, memandikannya dalam cahaya bintang. Konyol, Luhantian, jadi bagaimana jika Anda telah menerobos ke alam kekuasaan kekaisaran? Bagiku, kekuatanmu masih belum cukup. Wajah Kaisar King menjadi dingin. Dia melompat dan membawa sembilan guru surgawi bersamanya. Mereka berubah menjadi lampu hijau dan bergegas menuju Luhantian. Gemuruh. Kedelapan belas guru surgawi saling bertabrakan dan delapan belas ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dalam bentuk cincin. Seluruh penjara es salju bergetar hebat. Retakan. Retakan. Suara pecahan kaca terdengar terus-menerus. Retakan padat muncul di permukaan neraka es, dan retakan ini semakin besar, semakin padat. Pada akhirnya, neraka es mulai runtuh pada saat ini. Dinding es di sekitarnya seperti kaca, pecah berkeping-keping, dan sejumlah besar batu pecah berjatuhan dari atas. Oh tidak. Kekuatan kedua ahli realem kekuatan kekaisaran terlalu menakutkan. Penjara es salju akan runtuh. Wajah penatua si Yuan sedikit berubah. Ayo segera tinggalkan penjara kota kekaisaran. Mangsi berkata pada Moyan Wuxiang dan yang lainnya. Bagaimana dengan Zuawen? Moyan Wuxiang memandang jurang di tengah penjara es salju dengan cemas. Luhantian telah memberitahu mereka tentang situasi Zuawen. Dia tahu bahwa Zuawen telah jatuh ke dalam jurang karena guru suci alis putih. Jurang itu mengarah ke penjara tingkat delapan belas. Tingkat delapan belas adalah dunia kecil yang dibangun oleh Kaisar King. Bahkan jika seluruh penjara tingkat tujuh belas runtuh, Zuawen akan baik-baik saja. Selain itu, ada seorang tahanan dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang dikurung di level delapan belas. Jika kita memasuki level delapan belas, kita mungkin akan menderita serangan ahli itu. Pada saat itu, kemungkinan besar kita akan binasa di sana. Tidak realistis bagi kami untuk masuk. Wajah Mangsi serius. Dia telah berada di api penyucian salju es selama lima hingga enam tahun, jadi dia tahu banyak tentang jurang di tengah api penyucian salju es. Di dalam sangat berbahaya. Bahkan jika seorang ahli yang mulia surgawi masuk, dia takut dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Jika Zuawen jatuh, bukankah dia akan mati? Mata indah Moyan Wuxiang menyipit. Aku tidak yakin. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Penjara es salju akan segera runtuh. Mangsi menarik Moyan Wuxiang menuju pintu masuk penjara es. Penatua Siyuan mengerutkan alisnya dan mengikuti di belakangnya. Yang mulia Ziangdan yang lainnya telah meninggalkan penjara salju es ketika penjara salju es bergetar. Ketika Mangsi, Moyan Wuxiang dan Penatua Siyuan akhirnya keluar dari penjara, getaran yang lebih mengerikan datang dari penjara. Kemudian, bebatuan di atas penjara hancur menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penjara itu runtuh? Apakah terjadi pertempuran hebat di penjara? Di sekitar ruang bawah tanah, banyak penggarap menatap dengan kaget ke arah gunung palsu yang hancur, serta getaran kuat yang datang dari bawah tanah, menyebabkan banyak dari mereka kehilangan pijakan. Dark Light dan penjaga lainnya yang menjaga di luar Dungion juga tercengang. Mereka tidak menyangka anomali mengerikan akan terjadi di ruang bawah tanah. Ledakan, ledakan. Suara memekakan telinga memenuhi area beberapa ratus mil di sekitar ruang bawah tanah. Area beberapa puluh mil di sekitar ruang bawah tanah telah runtuh sepenuhnya, membentuk lubang yang sangat menakutkan dan dalam. Kedalaman lubang besar itu gelap dan suram, seolah-olah itu adalah jurang maut. Kemudian, dari lubang besar yang menakutkan ini, 18 bintang yang mempesona tiba-tiba membubung ke langit, melompat dan naik ke udara. Di antara 18 bintang, 9 berwarna hijau dan 9 berwarna merah tua. Di tengah-tengah 18 bintang, dua sosok pendukung saling terkait. Kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh sedikit demi sedikit, membentuk ruang hampa. Banyak orang menghirup udara dingin saat mereka melihat 18 bintang di langit dan dua sosok dengan kekuatan yang menakutkan. 864 Ini sebenarnya adalah pertarungan antara dua kaisar bela diri. Ini, luar biasa. Salah satunya adalah kaisar king. Siapa yang lainnya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kegaduhan menyebar seperti tsunami. Semua orang melihat ke 18 bintang yang terus-menerus bertabrakan di langit, serta dua sosok menakutkan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Di bintang-bintang, sosok hijau adalah kaisar king. Banyak orang yang mengenalnya, tetapi pakaian orang lain compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti pengemis di jalan. Penampilannya tidak bagus, dan kebanyakan orang tidak mengenalnya. Itu Luhantian, mantan ahli top di kabupaten mungkin. Beberapa waktu lalu, beredar rumor bahwa Luhantian dipenjarakan di penjara bawah tanah kota kekaisaran oleh kaisar king. Kini, tampaknya rumor tersebut benar adanya. Orang itu adalah Luhantian. Bakat orang ini sangat menakutkan. Budidayanya disegel oleh kaisar king dan dipenjarakan di ruang bawah tanah, tetapi ia berhasil menerobos dan menerobos ke alam kaisar bela diri. Mengerikan sekali. Banyak orang di kerumunan telah mengenali identitas Luhantian, dan mereka semua berteriak kaget. Beberapa kultifator di sekitarnya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi juga mengungkapkan pemahamannya. Banyak kultifator yang belum pernah melihat penampilan asli Luhantian sebelumnya. Mereka hanya mendengar reputasi Luhantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyebut identitas Luhantian, banyak orang juga yang memahaminya. Ledakan. 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 Delapan belas bintang berputar di langit. Luhantian dan kaisar king sangat cepat. Keduanya terus-menerus melompat di antara bintang-bintang seperti monyet yang lincah, sangat lincah dan bertenaga. Kekuatan yang dihasilkan oleh pertarungan mereka berdua sangatlah menakutkan, dan dapat menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Pertarungan antara dua kaisar bela diri begitu mengerikan sehingga orang-orang yang menonton di bawah tercengang. Pertarungan antara mereka berdua hampir di luar pemahaman mereka. Setiap gerakan bisa menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, membentuk kehampaan. Samar-samar mengungkapkan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Mereka semua tahu bahwa bahkan yang mulia surgawi puncak pun akan dimusnahkan oleh gempa susulan dari pertempuran mereka jika mereka mendekati mereka berdua. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ledakan. 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 Dua ahli grid emperor realm bertarung dari langit ke tanah dan dari udara ke awan. Ledakan dahsyat bergema di seluruh langit. Kekosongan itu dipenuhi lubang hitam yang diciptakan oleh energi yang kuat. Malam itu ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur di ibu kota kekaisaran. Semua orang di ibu kota kekaisaran terbangun oleh pertempuran antara dua kaisar agung. Semua orang bergegas keluar dari tempat tinggalnya dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di atas sana, delapan belas cahaya menyilaukan terus bertabrakan, menciptakan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Di mata para seniman bela diri di ibu kota kekaisaran, bintang-bintang malam itu begitu dekat dengan mereka. Delapan belas bintang itu adalah bintang yang sangat kuat yang turun dari langit. Mereka sangat mempesona. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang luar biasa. Kegelapan yang dalam menyerbu, tetapi di kedalaman kelima jari itu, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat garis besar kelima jari itu sama sekali. Semuanya gelap gulita tanpa cahaya apapun. Di mana ini? Zuawan berbalik dengan susah payah dan melihat kegelapan tak terbatas di sekelilingnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Sejak dia jatuh ke dalam jurang, dia terjebak dalam kegelapan yang dalam ini. Sekarang semua meridian di tubuhnya telah disegel oleh yang mulia surgawi alis putih, dia tidak bisa mengerahkan sedikitpun kekuatannya. Dia hanya bisa hanyut dalam kegelapan yang dalam ini. Anda di sini. Suara yang dalam dan asing terdengar dari kegelapan. Kemudian, suara itu bergema tanpa henti di kegelapan. Seolah-olah ribuan orang berteriak di telinga Zuawan. Suara ini sangat asing, tetapi ketika sampai di telinga Zuawan, dia merasakan sedikit keakraban. Rasa keakraban ini tidak bisa dijelaskan, tapi tidak bisa dihapus. Untuk beberapa alasan, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Itu benar. Aku di sini. Setelah mengatakan itu, Zuowen sedikit terkejut. Awalnya, dia tidak ingin mengucapkan kalimat ini. Dia ingin bertanya siapa orang ini, tapi sekarang dia melontarkan kalimat ini. Membelanjakan. Dua lampu gelap tiba-tiba menyala di depan Zuowen. Menatap dua lampu gelap itu, Zuowen menyipitkan matanya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa kedua cahaya gelap ini sangat luar biasa. Anda di sini. Itu bagus. Suara berat itu terdengar lagi. Segera, kedua lampu gelap itu dengan cepat bergegas menuju Zuowen. Bahkan sebelum Zuowen sempat bereaksi, kedua lampu gelap itu sudah sangat dekat dengannya. Mata Zuowen menatap lurus kedua lampu gelap di depannya. Itu sepasang mata. Menatap cahaya gelap di depannya, Zuowen menyadari bahwa cahaya gelap itu sebenarnya adalah sepasang mata. Sepasang mata seukuran lentera. Nafas berat terdengar di depan Zuowen. Pemilik sepasang mata ini pastinya adalah monster yang sangat besar. Kamu sebenarnya apa? Melihat sepasang mata gelap ini, jejak ketakutan muncul di hati Zuowen. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Terima aku. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Sebuah suara yang dalam terdengar. Pada saat ini, suaranya sama memekatkan telinga seperti guntur yang teredam. Anak. Terima dia. Suara Xiaohei juga terdengar di benak Zuowen. Xiaohei. Apa sebenarnya orang ini? Zuowen tidak menyangka bahwa Xiaohei akan benar-benar memintanya untuk menerimanya. Dia mau tidak mau bertanya dengan bingung. Ini adalah naga neraka. Naga kuat yang dapat melakukan perjalanan melalui kegelapan dan kematian. Terimalah dan itu akan membawa anda keluar dari kehampaan kegelapan ini. Xiaohei berkata lagi. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dia tidak pernah meragukan perkataan Xiaohei. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap sepasang lampu gelap dan berkata, Saya menerimanya. Begitu dia mengatakan ini, sepasang cahaya gelap meledak dengan cahaya yang sangat menyala-nyala. Sayangnya, cahaya ini adalah cahaya yang gelap. Semakin terik, semakin gelap tampilannya. Mengaum. Raungan naga terdengar. Segera setelah itu, Zuowen merasakan semua meridian yang tersegel di tubuhnya runtuh pada saat ini, dan semua kekuatan di tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Segera setelah itu, suara siulan angin terdengar di telinganya. Selanjutnya, Zuowen menemukan bahwa kakinya sepertinya berada di tanah yang kokoh, seolah-olah dia sedang dibawa oleh sesuatu. Astaga! Kemudian, seluruh tubuh Zuowen dibawa menuju puncak jurang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zuowen tidak bisa berkata-kata. Setelah Zuowen meninggalkan jurang maut, sepasang mata gelap lainnya muncul di kehampaan-kehampaan yang gelap gulita. Namun, sepasang mata gelap ini tidak sebesar sebelumnya. Sebaliknya, mereka seukuran manusia biasa. Sesosok samar-samar terlihat dalam kegelapan. Sosok ini diam-diam duduk bersila di kegelapan yang gelap gulita. Tubuhnya dibelenggu oleh banyak rantai logam hitam, dan rasa kesepian tanpa sadar muncul di hatinya. Dentang! Pada saat ini, sosok itu perlahan berdiri dan menatap Zuowen, yang pergi dari atas. Ada sedikit emosi yang tidak diketahui di matanya. Dia bergumam dengan suara rendah, jadi kamu sudah dewasa. Jika si Yau tahu, aku tidak tahu betapa bahagiannya dia. Ledakan! 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 Di atas ibu kota kekaisaran, Kaisar King dan Luhantian terlibat dalam pertempuran sengit. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Semua prajurit tidak berani datang dalam jarak 100 mil dari pertempuran. Begitu mereka mendekat, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Mengaum! Raungan naga yang keras terdengar dari ruang bawah tanah yang runtuh, menarik perhatian banyak prajurit di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada oman naga di jurang penjara bawah tanah? Mungkinkah ada seseorang di dalam sana? Raungan naga terus terdengar dari dalam jurang, menyebabkan banyak prajurit terkejut. Pandangan mereka terfokus pada jurang yang dalam. Lima guru suci yang dipimpin oleh Xiang Tianzun, Aoki dan dua guru suci lainnya, serta Penatua Si Yuan dan dua guru suci lainnya, semuanya memperhatikan oman naga yang datang dari jurang. Ekspresi mereka berbeda saat mata mereka bersinar. Apakah itu Zhuawan? Xiang Tianzun bertanya dengan suara yang dalam. Itu sangat mungkin. Anak itu memiliki jiwa naga, jadi tidak heran jika dia bisa mengeluarkan oman naga. Namun yang membuat saya penasaran adalah, bagaimana dia bisa keluar dari level 18. Mata Aoki berkilat, menunjukkan sedikit antisipasi. Jika orang yang keluar dari jurang itu benar-benar Zhuawan, dia tidak akan melepaskannya kali ini. Dia harus menangkapnya. Kita berdelapan akan bergabung dan menangkap Zhuawan. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun kali ini. Xiang Tianzun menginstruksikan orang-orang di belakangnya. Yang Mulia Surgawi di belakangnya mengangguk. Entah itu permintaan Kaisar Azure atau runtuhnya ruang bawah tanah, semua ini terkait dengan Zhuawan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak bisa melepaskan Zhuawan. Di sisi lain, Penatua Si Yuan dan dua guru suci lainnya merasa senang. Mereka juga dapat menebak bahwa oman naga kemungkinan besar dikeluarkan oleh Zhuawan. Kita harus berhati-hati terhadap Xiang Tianzun dan yang lainnya. Jika orang ini benar-benar Zhuawan, Xiang Tianzun dan yang lainnya tidak akan membiarkan Zhuawan pergi. Tetua Si Yuan tiba-tiba berkata dengan hati-hati. Moyan Wuxiang menganggup dan setuju, Penatua Si Yuan benar. Xiang Tianzun dan yang lainnya memperhatikan Zhuawan dengan iri. Jika orang ini benar-benar Zhuawan, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kita harus bersiap. Kita tidak bisa membiarkan Xiang Tianzun dan yang lainnya berhasil. Astaga! Saat Xiang Tianzun dan yang lainnya menyembunyikan niat jahat, hembusan angin menyapu dari jurang. Kemudian, semua orang melihat bahwa itu adalah seekor naga besar dengan panjang beberapa ratus kaki yang muncul di atas jurang. Naga besar itu tertutup awan hitam dan kabut. Bahkan udara yang dihembuskannya dari lubang hidungnya pun berwarna hitam. Mata naga itu sangat gelap dan terlihat sangat menyeramkan. Di atas kepala naga besar itu, sesosok tubuh berdiri dengan bangga. Angin bersiul dan menyapu rambut panjang orang tersebut. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Ini, naga nether. Melihat naga hitam besar yang muncul di langit, Xiang Tianzun dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka semua mengenali naga yang ganas dan kuat itu. Orang ini benar-benar mengeluarkan nether dragon dari tingkat ke-18. Bagaimana mungkin? Apakah orang itu menyerahkannya atas kemauannya sendiri? Xiang Tianzun mengerutkan kening dan berkata dengan kaget. Xiang Tianzun, Apa yang Anda takutkan? Kami memiliki delapan guru suci. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menandingi nether dragon? Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menjatuhkannya, kata Aoki tiba-tiba. Xiang Tianzun mengangguk. Mereka memiliki delapan guru suci. Bahkan jika nether dragon hadir, mereka tidak takut. 865 Astaga! Teriak Empyrean Xiang. Dia berubah menjadi bayangan dan menembak langsung ke arah Zhuowen. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Mengikuti tindakan Xiang Tianzun, Aoki dan guru suci lainnya mengikutinya tanpa ragu-ragu. Mereka ingin bergabung dan menjatuhkan Zhuowen. Ayo kita lakukan dan hentikan mereka. Penatua Si Yuan berteriak dan memimpin. Sasarannya adalah Aoki dan hitam putih di belakangnya. Mangsi dan Moyan Wuxiang tidak mau kalah. Mereka berubah menjadi dua bayangan dan terbang keluar. Mangsi berdiri di depan Xiang Tianzun dan mengeluarkan kekuatan primordial emas. Dia melontarkan pukulan dan auman hari mau terdengar. Wajah Xiang Tianzun berubah. Dia melambaikan tangannya dan matahari ungu terbit untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Ledakan mengerikan bergema di langit. Xiang Tianzun dan Mangsi mundur selusin langkah dan saling memandang dengan tatapan serius di mata mereka. Pada saat yang sama, Penatua Si Yuan mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan menekannya. Tiba-tiba, suara mengerikan terdengar dari ruang kosong di belakangnya. Kemudian, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dan sebuah gunung transparan terbentuk di ruang kosong. Gunung ilusi dan transparan ini murni dibentuk oleh energi mental. Gelombang rune energi mental terus berkedip dan beredar di permukaan gunung. Itu tampak sangat misterius dan mendalam. Transformasi Dewa Gunung. Penatua Si Yuan berteriak dengan dingin. Gunung mengerikan itu jatuh dari ruang kosong dan menimbulkan banyak badai. Itu menimpa Aoki dan dua lainnya. Hitam dan putih. Ayo serang bersama dan hancurkan gunung. Melihat Penatua Si Yuan menyerang mereka, Aoki menyipitkan matanya dan terlihat kedinginan. Dia tahu betapa menakutkannya Penatua Si Yuan. Jika mereka bertarung satu lawan satu, dia tidak akan menandingi Penatua Si Yuan. Oleh karena itu, Aoki hanya bisa mengandalkan kekuatan hitam putih untuk melawan Penatua Si Yuan. Milenium Aoki. Naga hitam dan putih. Tanpa ragu sedikitpun, hitam putih membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera memanggil jiwa naga hitam putih mereka. Dua naga besar, satu hitam dan satu putih, mengaum ke arah langit dan menyerbu ke arah langit. Di saat yang sama, Aoki juga merilis armor sol miliknya sendiri. Sebuah pohon yang mengjulang tinggi tumbuh dari kehampaan di belakangnya. Tanaman merambat subur yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, berubah menjadi lautan hijau yang menutupi langit, mengikuti di belakang naga hitam dan putih. Gemuruh. Ketika keduanya bertabrakan, gelombang Yuan Power yang menakutkan menyebar keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan bekas retakan dan keruntuhan. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu di udara. Moyan Wushang muncul di atas guru langit Guanghan, guru langit Si Yue, guru langit Huang Jiao, dan guru langit Bai Mei. Dia tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin pergi ke Suawan, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Nona Wushang, Anda ingin bertarung melawan kami berempat. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Jika kami secara tidak sengaja menyakitimu, jangan salahkan kami, kata penguasa langit Bai Mei dengan dingin. Meskipun kekuatan keempat Yang Mulia Surgawi ini tidak sebanding dengan Yang Mulia Surgawi seperti Yang Mulia Ziyang dan King Mu, mereka tetaplah Yang Mulia Surgawi. Jika mereka bergabung, mereka mungkin akan mampu melawan pembangkit tenaga listrik puncak kemuliaan ilahi. Aku tidak melebih-lebihkan, kamu melebih-lebihkan. Moyan Wushang tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah drum besar diam-diam melayang di belakang Moyan Wushang. Gumpalan gelombang suara terlihat samar-samar. Itu sebenarnya adalah suara samar genderang perang. Lonceng pagi dan genderang sore. Guru langit Huang Jiao menatap drum di belakang Moyan Wushang dan tatapannya tiba-tiba menjadi bermartabat. Mereka berempat tahu tentang Morning Bell dan Evening Drum. Moyan Wushang menemukannya di peninggalan. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan harta karun spiritual kerajaan dan sangat menakutkan. Ledakan. Setelah mengungkapkan Morning Bell dan Evening Drum, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Moyan Wushang. Suara sitar dan gendang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti aura ini dan menyebar di udara. Banyak prajurit di sekitar yang mabuk ketika mendengar suara sitar yang menyebar bersama auranya. Mata mereka kabur dan ada yang tidak bisa melepaskan diri. Bunyi sitar ternyata mempunyai efek merayu jiwa manusia. Guru Surgawi Puncak. Anda sebenarnya adalah Guru Surgawi Puncak. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Guru Surgawi Huang Jiao dan tiga Guru Surgawi lainnya adalah Guru Surgawi yang bermartabat. Tentu saja, mereka tidak akan mabuk oleh suara dekaden yang tidak sengaja dikeluarkan oleh Moyan Wushang. Sebaliknya, mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Asal-usul Moyan Wushang misterius. Dia tiba-tiba muncul di Imperial Capital dan menjadi terkenal di Imperial Capital karena keterampilan bermain sitarnya yang luar biasa. Terlebih lagi, Kaisar King sangat sopan kepada Moyan Wushang saat itu. Semua ini menunjukkan bahwa Moyan Wushang luar biasa. Hari ini, ketika Moyan Wushang meledak dengan kekuatan aslinya, keempat Guru Surgawi terkejut. Moyan Wushang tampak seperti baru berusia beberapa tahun. Paling-paling, usianya hampir sama dengan Zhuowen. Namun, ranah kultifasinya jauh lebih menakutkan daripada milik Zhuowen. Wanita di depannya adalah seorang jenius yang bahkan lebih mengerikan daripada Zhuowen. Hentikan omong kosong itu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Selama saya di sini, Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh Zhuowen. Sudut mulut Moyan Wushang sedikit melengkung. Tangannya yang seperti batu giok mengetuk drum dengan lembut. Suara gemuruh bergema dan gelombang suara tak terlihat menyebar. Gelombang suara ini mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Seolah-olah mereka berada di panggung drum di medan perang dan banyak tentara berteriak untuk membunuh. Merasakan kengerian gelombang suara yang menyebar, wajah Guru Surgawi Huang Jiao dan tiga Guru Surgawi lainnya sedikit berubah. Mereka semua menggunakan jiwa pelindungnya masing-masing. Untuk sesaat, empat kekuatan berwarna berbeda menyapu dan bergegas menuju gelombang suara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, serangan gabungan dari empat Guru Surgawi seimbang dengan gelombang suara Moyan Wushang. Tidak ada yang memberi jalan kepada yang lain. Sangat kuat. Bukankah itu nona Moyan Wushang dari paviliun mata air mabuk? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia menahan serangan empat Guru Surgawi seorang diri. Mengerikan sekali. Masyarakat sekitar pun kaget, terutama Moyan Wushang. Melawan empat Guru Surgawi sendirian memang merupakan suatu prestasi yang dapat dengan mudah mengejutkan orang. Di atas Nether Dragon, mata Zhuawan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Moyan Wushang agak melebihi ekspektasinya. Pada awalnya, karena Moyan Wushang memiliki teknik penyembunyian, dia tidak dapat melihat kultifasi Moyan Wushang yang sebenarnya. Namun, sekarang wanita ini tiba-tiba menunjukkan tingkat kultifasi seorang Guru Surgawi puncak, hal itu benar-benar mengejutkannya. Dia memang seseorang dari Akademi Ilahi. Dia tidak jauh lebih tua dariku, tapi tingkat kultifasinya jauh melebihi milikku. Zhuawan menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia akhirnya mengerti apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Di kekaisaran King Suan, bakat dan kultifasi Zhuawan mungkin berada di puncak generasi muda. Jika bakat Zhuawan ditempatkan di seluruh tanah timur atau bahkan seluruh benua armor surgawi, itu mungkin tidak layak untuk disebutkan. Bagaimanapun, kekaisaran King Suan hanyalah sebuah tempat kecil di tanah timur. Namun, Zhuawan tidak merasa minder karenanya. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Benua ini masih sangat besar, dan perjalanannya, Zhuawan, masih panjang. Meskipun jalan ini mungkin penuh duri, Zhuawan dapat berjalan terus sambil tersenyum. Ini karena dia memiliki hati yang tanpa kenal lelah mengejar kekuatan. Hati ini memberinya keyakinan untuk terus menekuni ilmu bela diri. Suara mendesing. Perlahan mendarat di tanah di samping lubang besar, nether dragon yang besar dengan tenang menatap ke arah Zhuawan. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan sekali lagi menyelam ke dalam jurang dan menghilang. Naga nether, siapa sebenarnya yang ada di jurang itu? Zhuawan dapat merasakan bahwa yang berbicara dengannya bukanlah naga nether, melainkan manusia. Terlebih lagi, dia adalah manusia yang sangat kuat. Zhuawan juga menyadari bahwa pergerakan naga nether dalam jarak 10 mil dari jurang seolah-olah ada lapisan penjara di sekitarnya yang mencegah naga nether menggunakan kekuatannya. Namun, pemikiran ini hanya muncul di benak Zhuawan sesaat. Tatapannya tertarik pada pertempuran di langit. Di titik tertinggi, 18 bintang bergemuruh. Pertempuran antara Kaisar Azure dan Luhantian telah mencapai klimaksnya. Di antara keduanya, mereka bisa mengobrak abrik seluruh ruang. Jauh di langit, ruang yang awalnya stabil kini penuh dengan lubang karena pertarungan antara mereka berdua. Lubang hitam menyebar dan mendatangkan malapetaka. Kelihatannya sangat menakutkan. Meskipun pertarungan antara Kaisar Azure dan Luhantian telah mencapai klimaksnya, perlu beberapa saat untuk menentukan pemenangnya. Namun, Zhuawan khawatir. Bagaimanapun, Kaisar Azure telah lama maju ke alam Kaisar, sementara Luhantian baru saja maju ke alam Kaisar. Masih ada kesenjangan tertentu di antara keduanya. Meskipun saat ini mungkin tidak terlihat jelas, seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara keduanya kemungkinan besar akan terungkap. Namun, ini adalah pertarungan antara dua ahli Kaisar Realem. Zhuawan hanya berada di alam berdaulat. Tidak mungkin dia bisa ikut campur. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Pertarungan antara Celestial Masters juga seimbang. Di antara mereka, pertarungan antara Mang Si dan Ziang Tianzun nyaris terjadi benturan fisik. Itu sangat intens. Penatua Si Yuan bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya telah menekan Aoki dan dua lainnya sendirian. Di sisi lain, meskipun Moyan Wuxiang mengandalkan Lonceng Pagi dan Genderang Sore untuk menekan empat guru surgawi, Lonceng Pagi dan Genderang Sore adalah harta karun spiritual kerajaan yang menyerang. Itu menghabiskan banyak energi asalnya. Dahi Moyan Wuxiang yang cerah sudah mulai berkeringat. Sangat sulit baginya untuk menekannya sekarang. Nona Wuxiang, biarkan guru surgawi terlemah, alis putih, datang ke sini. Aku akan menghadapinya. Mata Zuawan berkedip saat dia tiba-tiba tertawa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Moyan Wuxiang. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar. Bajingan sialan ini. Pembulu darah guru surgawi yang beralis putih menyembul ketika dia mendengar kata-kata Zuawan. Matanya dipenuhi amarah. Zuawan terlalu tidak baik. Dia benar-benar berani mempermalukan guru surgawi alis putih di depan semua orang. Sebagai yang terlemah di antara lima guru surgawi, guru surgawi alis putih tidak suka jika orang lain mengatakan bahwa dia adalah yang terlemah. Namun, Zuawan tidak hanya mengatakan itu, tetapi dia juga meneriakkannya dengan keras tanpa menahan diri. Bagaimana guru langit alis putih bisa menunjukkan wajahnya? Zuawan, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimanapun, guru surgawi beralis putih adalah guru surgawi, kata Moyan Wuxiang dengan cemas. Jangan khawatir. Guru surgawi alis putih berada pada puncaknya sekarang. Butuh banyak usaha baginya untuk menangkapku. Sekarang dia kehilangan lengannya, kekuatannya turun terlalu banyak. Aku khawatir dia bukan tandinganku. Biarkan saja dia pergi. 866. Mata indah Moyan Wuxiang bersinar. Seperti yang dikatakan Zuawan, lengan guru surgawi Whitebrow telah dipotong oleh orang yang berada di tingkat ke-18. Awalnya, Master surgawi Whitebrow seharusnya berada pada tahap awal dari alam Master surgawi. Sekarang, kekuatannya telah turun hampir 30 hingga 40 persen, yang setara dengan seorang pejuang di puncak alam kemuliaan emas. Kalau begitu hati-hati. Moyan Wuxiang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, gelombang suara dari lonceng pagi dan gendang sore memantul. Master surgawi Whitebrow diusir tanpa ampun. Dengan mundurnya guru surgawi Whitebrow, Moyan Wuxiang merasa jauh lebih santai. Sekarang, menggunakan lonceng pagi dan gendang sore untuk menghadapi guru surgawi Yellowbone, guru surgawi matahari terbenam, dan guru surgawi guanghan sudah lebih dari cukup. Bajingan kecil. Aku akan mengulitimu, mencabut urat dagingmu, dan menggiling tulangmu hingga menjadi debu. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Segera setelah dia dibebaskan, mata dingin guru surgawi Whitebrow menatap Zuawan seolah dia sedang menatap mangsanya. Zuawan tertawa. Dia menatap guru surgawi Whitebrow dengan ejekan dan berkata, kamu kehilangan lengan. Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk menangkap dan menyiksaku? Huh. Bahkan jika kekuatanku rusak, kamu hanyalah seorang pejuang alam berdaulat. Kualifikasi apa yang harus Anda bandingkan dengan saya? Mati. Penguasa surgawi beralis putih mendengus dingin. Dia terbang menuju Zuawan seperti seekor batu besar dengan sayapnya terbentang. Yuan power seputih susu menyembur keluar dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menghantam Zuawan. Pemuda itu adalah Zuawan. Bukankah Zuawan dikabarkan hilang? Kenapa dia muncul dari jurang penjara bawah tanah? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar ruang bawah tanah juga memperhatikan Zuawan. Saat ini, Zuawan telah kembali ke penampilan aslinya. Banyak orang yang masih mengingat aksi mengejutkannya di ruang singgah sana. Oleh karena itu, ketika Zuawan muncul, banyak pejuang yang mengenalinya. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Zuawan benar-benar berani memprovokasi penguasa surgawi alis putih begitu dia keluar. Meskipun aura Zuawan sebenarnya telah mencapai alam berdaulat dan mengejutkan banyak orang, bukankah dia mencari kematian dengan memprovokasi penguasa surgawi dengan tingkat kultifasi seperti itu? Meski banyak orang bisa melihat aura kemuliaan ilahi alis putih telah melemah secara signifikan setelah kehilangan lengannya, unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Bahkan kemuliaan ilahi berlengan satu pun bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh makhluk tertinggi. Tatapan Zuawan berubah dingin saat dia menatap telapak tangan Yuan Power yang terus-menerus mendekatinya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tombak darah. Dengan jentikan ujung tombak, lautan darah bergolak. Surga meluap lautan darah. Dengan teriakan pelan, sosok Zuawan bergerak mengikuti tombak darah. Seluruh dirinya menyatu ke dalam lautan darah. Sosoknya samar-samar terlihat, seperti hantu. Gemuruh. Lautan darah langsung bertabrakan dengan telapak tangan Yuan Power. Setelah itu, keduanya membeku di udara dan tidak bergerak sama sekali. Membunuh. Zuowen tiba-tiba keluar dari lautan darah. Dengan lambayan tombak darahnya, lautan darah terbelah membentuk jalur berdarah. Zuowen lalu mengayunkan tombak panjangnya. Lapisan demi lapisan kekuatan meletus dan membombardir telapak energi unsur dengan keras. Retakan. Dalam sekejap, telapak tangan Yuan Power hancur berkeping-keping. Zuowen terus berlari menuju kemuliaan ilahi alis putih seperti pisau panas menembus mentega. Tatapan yang mulia surgawi alis putih suram. Dengan menghentakkan kakinya, ia justru berinisiatif mundur, mendarat puluhan meter jauhnya. Gemuruh. Saat kemuliaan ilahi alis putih mundur, Zuowen telah tiba di tempat dia berdiri sebelumnya. Dengan suara keras, tanah dihancurkan menjadi kawah besar dengan kekuatan yang menakutkan. Gedebuk. Gedebuk. Perlahan berjalan keluar dari kawah besar, Zuowen menegakkan punggungnya. Sambil memegang tombak darah di tangannya, dia menatap kemuliaan ilahi alis putih dengan acuh tak acuh. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman tipis saat ia berkata, telapak tangan Yuan Power bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Di bawah seranganku, kau adalah orang pertama yang mundur. Layak menjadi pembangkit tenaga listrik Empyrean. Kata-kata Zuowen yang sedikit mengejek menyebabkan wajah kemuliaan ilahi alis putih menjadi kaku. Tatapannya sangat suram. Jika dia baru saja menghadapi senyuman bela diri dengan level yang sama, mundur adalah hal yang sangat normal. Sayangnya, yang dihadapi adalah Zuowen, seorang junior yang budidayanya dua tingkat lebih rendah darinya. Dia benar-benar mundur. Ini memiliki rasa berbeda di mata orang lain. Benar saja, saat kata-kata Zuowen keluar, cukup banyak pandangan orang yang tertuju pada kemuliaan ilahi alis putih. Bahkan ada beberapa tatapan yang memiliki tatapan mengejek yang bahkan lebih pekat dari tatapan Zuowen. Serangkaian ejekan terdengar dari sekeliling. Bajingan kecil berlidah tajam. Apa lagi yang bisa Anda lakukan selain berbicara omong kosong? Kata Yang Mulia Surgawi alis putih sambil mendengus dingin. Namun Zuowen mencibir dan berkata, Yang Mulia Surgawi juga mencari-cari alasan. Apakah aku mematahkan telapak energi unsurmu? Apakah kamu baru saja mundur? Suara interogasi terdengar. Alis kemuliaan ilahi alis putih sedikit berkerut, namun ia terdiam. Lalu omong kosong apa yang aku ucapkan. Mungkinkah yang kukatakan itu tidak benar? Zuowen berkata sambil mencibir dingin. Kursi ini tidak akan setingkat denganmu. Apapun yang terjadi, Anda juga seseorang yang akan melihat peti mati itu. Yang Mulia Surgawi alis putih tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Zuowen. Tangan kirinya meremas segel. Cahaya putih muncul di antara alisnya. Setelah itu, seruan elang yang cepat dan keras terdengar. Setelah itu, kemuliaan ilahi alis putih menggunakan jiwa pelindungnya sendiri, elang burung gereja alis putih. Namun, elang burung pipit alis putih yang dipanggil oleh kemuliaan ilahi alis putih kali ini, terlepas dari apakah itu ukuran atau auranya, ia jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Zuowen tahu bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan luka di lengan kemuliaan ilahi alis putih yang terluka. Bajingan kecil. Kali ini, Anda tidak akan seberuntung sebelumnya. Mati untukku. Kemuliaan ilahi alis putih meraum dan melompat ke tubuh elang burung gereja alis putih. Kemudian, pikiran surgawinya mengendalikan elang burung gereja alis putih untuk menyerang Zuowen. Melihat elang separoh alis putih yang terbang lurus ke arahnya, tatapan Zuowen menjadi sangat serius. Terakhir kali, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan oleh kemuliaan ilahi alis putih karena kemuliaan ilahi alis putih ini. Jika bukan karena seseorang di jurang neraka es yang ikut campur, dia mungkin sudah menjadi tawanan kemuliaan ilahi alis putih. Meskipun kekuatan kemuliaan ilahi alis putih telah sangat berkurang dan kekuatan elang burung gereja alis putih jauh lebih lemah dari sebelumnya, Zuowen masih belum terlalu percaya diri dalam menghadapinya. Suara mendesing. Elang separoh alis putih sangat cepat dan tiba di depan Zuowen dalam sekejap. Tentu saja, Zuowen tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia meremas kedua tangannya dan tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggungnya. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi bayangan petir dan nyaris menghindari serangan White Brow Sparrow Hawk. Sangat cepat. Melihat elang separoh alis putih yang melewatinya, tatapan Zuowen menjadi lebih serius. Di saat yang sama, dia tidak ragu-ragu untuk mewujudkan jiwa naga miliknya. Gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuhnya saat dia memasuki kondisi manusia naga. Di saat yang sama, suara siulan lainnya terdengar. Elang separoh alis putih sebenarnya telah berbalik dan menyerang lagi dengan kecepatan yang sangat cepat dan ganas. Zuowen dengan dingin mendengus. Sisik naga hitam di tangannya terus menggeliat dan berubah menjadi sepasang cakar naga yang dingin. Kemudian, Zuowen menarik cakarnya dan menyerang elang burung gereja alis putih di depannya seperti dua naga yang menelan mutiara. Naga mencekik. Elang separoh alis putih tidak mau kalah. Sepasang cakar elangnya juga menyerang dengan keras, menyapu hembusan angin. Ledakan. Keduanya segera berpisah setelah kontak. Zuowen mengerang dan mundur puluhan langkah. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa dan sedikit bergetar. Tubuh Whitebrow Sparrow Hulk hanya bergoyang dan menyerbu ke arahnya lagi. Zuowen, Anda pasti sudah mati. Lalu bagaimana jika budidaya saya rusak? Kamu masih bukan tandinganku. Saat aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tawa senang Empyrean Soverein yang beralis putih terdengar. Dia menatap lekat-lekat ke arah Zuowen yang mendekat, keributan tak terkendali di wajahnya. Kotoran. Elang Sparrow alis putih terlalu cepat, tidak mudah untuk mengelak. Pupil mata Zuowen mengecil saat dia melihat elang burung gereja alis putih mendekat. Ia ingin menghindar, namun seluruh tubuhnya mati rasa akibat benturan sebelumnya, membuatnya sulit bergerak. Bang! Burung pipit alis putih dengan kejam menghantam tubuh Zuowen. Segera setelah itu, Zuowen jatuh dari langit seperti meteor dan menghantam tanah. Huh, benar saja, kamu hanyalah bocah nakal yang hanya tahu cara memamerkan lidahnya yang tajam. Jika bukan karena perintah Kaiser King, aku akan membunuhmu beberapa kali. Empyrean Soverein yang beralis putih mencibir dengan dingin. Segera setelah itu, dia menepuk elang Sparrow alis putih di bawahnya. Yang terakhir mengeluarkan teriakan nyaring dan tiba-tiba menukik ke bawah. Targetnya adalah Zuowen, yang berada di dalam lubang raksasa. Zuowen. Penatua Si Yuan dan Moyan Wuxiang dapat melihat situasi di pihak Zuowen. Meskipun mereka berdua dapat dengan mudah menghadapi lawan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya melepaskan diri dari pertempuran untuk menyelamatkan Zuowen. Apalagi sudah terlambat. Lagi pula, elang Sparrow alis putih terlalu cepat. Batuk, batuk, batuk. Di lubang yang dalam, Zuowen berjuang untuk bangkit. Ketika dia melihat elang Sparrow alis putih berlari ke arahnya, pupil matanya mengecil dan wajahnya menjadi sangat muram. Anak, beri aku kendali atas tubuhmu untuk sementara. Sekarang Anda dapat mewujudkan sebagian Raja Naga ini, jika Anda tidak melawan, Raja Naga ini dapat menggunakan sebagian dari kekuatan tubuh Anda. Melihat elang Sparrow alis putih semakin dekat, Zuowen sedikit bingung. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Eh, biarkan kamu mengendalikan tubuhku. Tentu. Mendengar ini, Zuowen tidak ragu-ragu dan memberikan kendali atas tubuhnya kepada Xiao Hei. Kemudian, dia menutup matanya dan kesadarannya tenggelam dalam pikirannya. Ketika Zuowen membuka matanya lagi, pupil matanya berubah menjadi warna emas gelap. Kemudian, Zuowen menghentakkan kakinya dan hembusan energi keluar. Seluruh tubuhnya seperti pegas saat dia keluar dari lubang besar. Ledakan. Pada saat Zuowen mundur, serangan White Brow Sparrow Hawk meleset. Benda itu langsung menabrak lubang yang dalam, menimbulkan awan debu dan mengaburkan pandangan seseorang. Astaga! Teriakan elang lainnya terdengar. Angin bersiul dan debu menyebar. Burung pipit alis putih bergegas keluar dan terbang menuju Zuowen lagi. Bajingan kecil. Mari kita lihat kemana Anda bisa melarikan diri. Mati! Guru surgawi alis putih berdiri di atas elang burung gereja alis putih dan menatap Zuowen dengan dingin. Pada saat ini, Zuowen tidak peduli dengan guru surgawi alis putih. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, Zuowen. Perhatikan baik-baik, perwujudan Raja Naga ini tidak seperti milikmu yang hanya menggunakan kekerasan. Anda belum pernah menemukan kekuatan materialisasi yang sebenarnya. Dengan itu, Zuowen menghentakkan kakinya dan kekuatan mengerikan keluar. Retakan padat muncul di tanah dan terlihat sangat ganas. Kemudian, Zuowen berubah menjadi bayangan dan kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Suara mendesing. 867. Astaga! Sparrowhawk yang memiliki alis putih mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia jelas bisa merasakan siku tajam Zuowen menuse perutnya. Rasa sakit itu menyebabkan elang burung gereja alis putih bergoyang. Guru surgawi alis putih, yang berdiri di atas elang burung pipit alis putih, terhuyung beberapa kali dan hampir terjatuh. Untungnya, dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangan kanannya dan menggunakan serangan balik untuk menstabilkan tubuhnya. Kecil itu. Guru surgawi yang memiliki alis putih mengertakkan gigi. Dia juga memperhatikan Zuowen yang menempel di perut elang burung pipit alis putih. Dengan raungan yang keras, dia melemparkan telapak tangan kanannya untuk menjatuhkan Zuowen. Zuowen mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan sikunya. Dengan suara yang menusuk, siku tajamnya menembus perut elang burung pipit alis putih. Dengan sebuah lompatan, Zuowen terjun bebas dan mendarat di tanah, menghindari serangan guru surgawi alis putih. Astaga! Sparohawk yang memiliki alis putih mengeluarkan jeritan menyedihkan lainnya. Tubuhnya yang besar bergoyang seperti seorang pemabuk. Luka sepanjang beberapa kaki muncul di perut bagian bawah. Organ-organ di perutnya tumpah dari langit bersama darah segar. Ledakan! Zuowen mendarat di tanah. Mata emas gelapnya dipenuhi kekejaman. Dia mengjilat bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Nah, paku tulang berbentuk manusia naga ini adalah senjata paling tajam di dunia. Anda tidak hanya tidak menggunakannya dalam pertempuran, Anda bahkan dengan bodohnya menggunakan tinju Anda untuk bertarung. Apakah kamu tidak mencari kematian? Di lautan kesadarannya, kesadaran Zuowen juga melihat pemandangan ini dan pandangan pemahaman muncul di matanya. Xiaohei benar! Saat dia dalam wujud manusia naga, dia tidak menggunakan paku tulang di sisiknya. Sebaliknya, dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkannya. Itu memang cara bertarung yang sangat bodoh. Xiaohei, karena kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuhku ketika roh armor itu terwujud dan menggunakan kekuatan penuh dari wujud manusia naga. Mengapa Anda tidak melakukan apapun ketika saya ditangkap oleh Guru Surgawi Beralis Putih? Zuowen mau tidak mau bertanya dengan sikap tertekan ketika dia ingat bahwa dia sepenuhnya ditekan oleh Guru Surgawi Beralis Putih dan bahkan meridiannya disegel. Huff, apakah menurutmu Raja Naga ini ingin mengendalikan tubuhmu? Sekarang aku meminjam tubuhmu, setiap serangan menghabiskan energi esensiku. Terlebih lagi, Raja Naga ini sudah tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di jurang maut akan bergerak, jadi aku tidak melakukan hal yang tidak perlu. Xiaohei mendengus. Jadi begitu. Zuowen menganggup dan terus bertanya, siapakah orang di dalam jurang itu? Kenapa dia menyelamatkanku? Aku juga tidak tahu tentang itu. Tapi orang itu memiliki Naga Nether dan sangat kuat. Dia pastilah keturunan Ryuka. Selain itu, Anda juga merupakan keturunan dari garis keturunan Ryuka. Dia mungkin menyelamatkanmu karena kamu berasal dari klan yang sama. Xiaohei berkata dengan tidak yakin. Apakah dia juga keturunan Ryuka? Berbicara tentang ini, jantung Zuowen berdetak kencang. Glan Haohei pernah memberitahunya bahwa ayahnya, Zuo Xiao Tian, juga telah ditangkap oleh Kaisar Biru Langit, dan orang yang dipenjara di lantai 18 penjara bawah tanah itu kebetulan adalah seorang kultifator Jiwanaga. Mungkinkah orang ini adalah ayahnya, Zuo Xiao Tian? Xiaohei, kita harus memasuki jurang maut lagi. Saya curiga orang itu adalah ayah saya, Zuo Xiao Tian, yang hilang 20 tahun lalu. Meskipun orang itu bukan dia, dia mungkin tahu sesuatu tentang ayahku. Zuowen berkata dengan suara rendah. Baiklah, tapi mari kita singkirkan hal lama ini dulu. Xiaohei menjawab setuju. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergegas menuju sparoh hauk yang memiliki alis putih yang meratap. Astaga! Di udara, Lang alis putih juga melihat Zuowen terbang ke arahnya. Dengan teriakan nyaring, ia melebarkan sayapnya dan mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri, apakah menurut Anda itu mungkin? Xiaohei tersenyum kejam, tangannya membentuk segel, dan tiga pasang sayap petir terbentang. Di saat yang sama, kabut hitam muncul dan menutupi tiga pasang sayap petir, mengubahnya menjadi tiga pasang sayap naga yang sangat besar. Melihat Xiaohei dengan terampil mengendalikan tubuhnya dan membentuk segel, Zuowen, yang berada di laut pengetahuannya, diliputi depresi. Kenapa dia menyadari bahwa Xiaohei bahkan lebih mahir menggunakan tubuhnya daripada dirinya? Suara mendesing. Dengan tiga pasang sayap naga terbentang, kecepatan Xiaohei mencapai titik ekstrim. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul elang alis putih, dan sebuah bayangan sekali lagi mencapai perut elang alis putih. Setelah itu, Xiaohei tanpa basa-basi menusukkan sikunya. Dengan suara yang menusuk, perut elang alis putih dibelah, meninggalkan luka sepanjang beberapa kaki. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan Xiaohei terlalu cepat. Setiap kali dia melintas, dia akan menyebabkan luka besar di perut elang alis putih. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi darah elang alis putih. Astaga! Akhirnya, elang alis putih menjerit sedih. Karena kehilangan banyak darah, cahaya itu berubah menjadi cahaya putih dan mengalir ke dahi kemuliaan ilahi alis putih. Pada saat ini, kemuliaan ilahi alis putih menghentakkan kakinya dan terus mundur. Tatapannya sangat suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa elang alis putih akan dikalahkan begitu saja. Jelas sekali, elang alis putih menekan Zua Wen pada awalnya. Bagaimana Zua Wen tiba-tiba menjadi begitu kuat dan menakutkan. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Tanpa suara melayang di udara, mata emas gelap Xiao Hei menatap tajam ke arah kemuliaan ilahi beralis putih. Dia menyeringai dan berkata, Anjing tua, bukankah kamu ingin aku, Zua Wen, mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian? Mengapa kamu mundur sekarang? Saat ini, aku, Zua Wen, sedang berdiri di sini, memohon kematianku. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku melihatmu mati. Aku, Zua Wen, berdiri di sini, memohon kematianku. Saat kata-kata ini keluar, terjadi keributan di sekitarnya. Zua Wen ini sangat arogan. Dia sebenarnya berdiri di sana, memohon kematiannya. Kalimat ini benar-benar membuat semua orang ternganga. Zua Wen, yang berada di lautan kesadaran, memegang dahinya dengan tangan kanannya saat garis-garis hitam muncul di dahinya. Xiao Hei ini benar-benar pembuat onar. Bahkan kata-kata, memohon kematian, diucapkan dengan cara yang begitu mendominasi. Zua Wen merasa reputasinya yang termasyur mungkin akan dipermalukan sepenuhnya oleh Xiao Hei hari ini. Pupil kemuliaan ilahi alis putih sedikit mengecil. Namun, dia tidak melangkah maju lagi. Sebaliknya, dia mundur dengan hati-hati. Pandangannya tertuju pada Zua Wen, seolah-olah dia sedang waspada terhadap serangan mendadak dari Zua Wen. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Surgawi beralis putih. Bahkan aku berdiri tepat di depanmu, memohon kematianku. Anjing tua, bukan saja kamu tidak bergerak maju, kamu bahkan mundur. Reputasi kemuliaan ilahi alis putih memang pantas didapatkan. Zua Wen tiba-tiba mencibir. Wajah kemuliaan ilahi alis putih menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan dingin, orang tercelah. Kamu secara diam-diam menyerang jiwa lapis bajaku elang alis putih terlebih dahulu. Sekarang, kamu masih berteriak-teriak di sini. Apakah kamu tidak merasa malu? Malu, apa itu? Saya, Zua Wen, selalu tidak tahu malu. Apalagi yang paling saya suka lakukan adalah memukuli anjing, terutama anjing tua. Setelah membual tanpa malu-malu, Xiao Hei menghentakkan kakinya. Dengan bantuan sayap naganya, dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju kemuliaan ilahi beralis putih. Namun, wajah Zua Wen berkedut di lautan kesadaran, terutama saat dia mendengar Xiao Hei berkata, Aku, Zua Wen, selalu tidak tahu malu. Suasana hati Zua Wen seperti ribuan kuda lumpur rumput yang berlari kencang. Dia berharap bisa mencekik Xiao Hei sampai mati. Melihat Zua Wen bergegas ke arahnya, mata kemuliaan ilahi alis putih melonjak karena niat membunuh. Dia membuka tangannya dan kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak. Segera, ruang di sekelilingnya hancur. Dari retakan di ruang yang hancur, gumpalan darah hijau terus-menerus menyembur keluar. Darah giyok langit dan bumi, reinkarnasi Yi Si. Darah giyok langit dan bumi dalam jumlah tak terbatas turun dari kehampaan dan menghalangi di depan Xiao Hei. Itu seperti rawa, menyebabkan kecepatan Xiao Hei menurun tajam. Selain itu, kekuatan korosif darah giyok langit dan bumi sangat menakutkan. Namun, pertahanan negara manusia naga sangat menakutkan. Kekuatan korosif darah giyok langit dan bumi pada dasarnya diblokir oleh sisik naga. Tidak mudah menghentikan raja naga ini. Xiao Hei mendengus dingin. Kabut hitam pekat mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba, dia benar-benar mengabaikan penghalang darah giyok langit dan bumi yang tak ada habisnya dan menerobos ombak. Api setan darah hijau, bakar untukku. Melihat darah giyok langit dan bumi tidak efektif melawan Zuawan, mata kemuliaan ilahi alis putih menjadi semakin dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan darah giyok langit dan bumi yang tak ada habisnya di sekitar tubuh Xiao Hei semuanya terbakar, berubah menjadi api hijau tua. Suhu yang mengerikan menyerang, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Huh, penjaga skala naga. Xiao Hei mendengus dingin. Sisik naga hitam gelap di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang sangat menakutkan. Kemudian, sisik naga ilusi mengelilingi Xiao Hei seperti bintang di langit. Desis mendesis mendesis. Kekuatan pertahanan sisik naga ilusi ini sangat menakutkan. Api setan darah hijau yang melonjak tidak dapat menembus pertahanan sisik naga ilusi ini sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan Zuawan meningkat begitu besar? Yang mulia surgawi yang memiliki alis putih akhirnya kehilangan ketenangannya ketika dia melihat api setan darah hijau tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Hei. Selama pembobolan penjara salju es, Zuawan pada dasarnya sepenuhnya ditekan olehnya dan bahkan ditangkap olehnya. Namun, kini, Zuawan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Serangan dan pertahanannya menjadi sangat tidak normal. Astaga! Xiao Hei tiba dihadapan kemuliaan ilahi alis putih dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya, yang ditutupi sisik naga, dan saat diulurkan, tangan itu berubah menjadi cakar naga besar dan meledak ke arah kemuliaan ilahi alis putih. Yang mulia surgawi yang memiliki alis putih berteriak dan melambaikan lengan bajunya. Dia menggunakan seluruh kekuatan Yuan di tubuhnya untuk memblokir cakar naga Zuawan. Naga mencekik. Suara Xiao Hei menjadi sangat dingin. Cahaya hitam pekat di cakar naganya menjadi lebih kuat. Pertahanan Yuan Power yang diledakan oleh kemuliaan ilahi alis putih sangatlah lemah dan hancur dalam sekejap. Po Chi, yang mulia surgawi yang memiliki alis putih memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Saat dia hendak memanfaatkan momentum untuk melarikan diri, sosok hitam menghalangi jalannya. Xiao Hei mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher kemuliaan ilahi alis putih. Dia kemudian berdiri di kehampaan dan mengangkat yang mulia surgawi yang memiliki alis putih ke atas. Ia kemudian menghadap wajah kemuliaan ilahi alis putih dan berteriak, kemuliaan ilahi alis putih, aku, Zuawan, berdiri di sini dan memohon kematian lagi. Yang mulia surgawi yang memiliki alis putih memutar matanya dan mengertakkan gigi. Mengapa Zuawan tiba-tiba menjadi begitu gila? Yang mulia surgawi yang memiliki alis putih bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Banyak pembudidaya di sekitarnya juga merasa bahwa Zuawan agak berbeda dari yang lain. Rasanya dia tidak akan beristirahat sampai dia mengejutkan semua orang sampai mati dengan kata-katanya. Namun, ledakan tiba-tiba Zuawan yang membuat kemuliaan ilahi alis putih tidak punya kesempatan untuk membalas, meninggalkan kesan mendalam di hati semua orang. Memang sedikit mengejutkan bahwa seorang supremasi mampu mengalahkan tokoh dikdaya kemuliaan ilahi. 868 Di lautan kesadarannya, Zuawan melihat Xiaohei akan menjadi gila lagi dan buru-buru mendesak. Xiaohei, cepat habisi guru surgawi alis putih ini. Mendengar ini, Xiaohei juga tahu kalau dia sudah kehilangan ketenangannya. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata kepada guru langit beralis putih dengan sombong, Saya, Zuawan, berdiri di sini dan memohon kematian, tetapi Anda tidak akan membiarkan saya mati. Maka aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu mati. Saat dia berbicara, Xiaohei mengerahkan kekuatan di telapak tangan kanannya. Guru surgawi alis putih bahkan tidak mengeluarkan suara. Lehernya tertekuk dan dia berhenti bernapas. Pada saat yang sama, Xiaohei memuntahkan Yuan Power dan meledakkan perut bagian bawah guru surgawi alis putih. Dia menarik tangan kanannya dan sebuah bola cahaya muncul di tangannya. Bola cahaya ini berbentuk orang kecil. Dari garis besarnya, ia sangat mirip dengan guru surgawi alis putih. Itu adalah jiwa baru lahir dari guru surgawi alis putih. Zuawan, Anda telah membunuh tubuh fisik saya. Jangan bilang kamu ingin menghancurkan jiwaku yang baru lahir. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Mata guru surgawi alis putih dipenuhi ketakutan saat dia menjerit. He he, jangan khawatir. Jiwa yang baru lahir dari seorang ahli guru surgawi sangat bermanfaat. Bagaimana aku tega menghancurkanmu? Xiaohei tertawa sinis. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan dengan cepat mengetuk jiwa baru lahir guru surgawi alis putih itu puluhan kali. Kemudian, jiwa baru lahir guru surgawi alis putih ambruk di telapak tangan Xiaohei. Kamu benar-benar menyegelku. Zua Wen, kamu bajingan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jiwa baru lahir guru surgawi alis putih tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa Xiaohei telah menyegelnya dan tidak bisa menahan tangisnya. Bising, tersesat saja ke dalam cincin roh. Xiaohei melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan memasukkan guru surgawi alis putih yang masih mengutuk ke dalam cincin roh. Kemudian, dia mengirimkan suaranya ke Zua Wen di lautan kesadarannya. Nak. Jiwa baru lahir yang mulia surgawi alis putih adalah barang bagus. Jika Anda menyerap kekuatan jiwa yang baru lahir ini, itu dapat mempercepat kultifasi Anda. Mata Zua Wen berbinar saat mendengar ini. Xiaohei benar. Yuanying dari kemuliaan ilahi adalah esensi dari kemuliaan ilahi. Jumlah energi yang dikandungnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang mulia emas. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerap kekuatan jiwa yang baru lahir, jadi Zua Wen tidak berencana untuk menyerap kekuatan jiwa yang baru lahir dari guru surgawi alis putih. Xiaohei juga sangat perhatian. Dia menyegel kekuatan guru surgawi alis putih dan menyimpannya di cincin rohnya. Dia akan menemukan peluang untuk menyerapnya di masa depan. Empyrean Whitebrow sudah mati. Dia sebenarnya dibunuh oleh Zua Wen. Bahkan jiwanya yang baru lahir disegel dan dibawa pergi oleh Zua Wen. Melihat rangkaian tindakan Zua Wen, banyak orang di sekitarnya yang tercengang. Banyak dari mereka yang begitu terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Ziyang Tianzun, yang bertarung sengit dengan mangsi, juga memperhatikan pertarungan Zua Wen. Ketika dia melihat Zua Wen menyegel jiwa yang baru lahir dari guru surgawi alis putih, dia tercengang. Mangsi memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dadanya. Deng! Deng! Ziyang Tianzun mundur puluhan meter jauhnya. Wajahnya sepucat salju dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat melewati mangsi dan menatap Zua Wen dengan dingin. Kau membunuh alis putih. Xiao Hei mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak hanya membunuh alis putih, tapi aku juga membunuh yang mulia surgawimu yang tersisa. Dengan itu, Xiao Hei menghentakkan kakinya dan tiga pasang sayap naga terbuka di punggungnya. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dia sebenarnya sedang menuju pertempuran antara Moyan Wuxiang dan yang mulia Huang Jiao. Beraninya kamu! Ziyang Tianzun berteriak dengan marah. Dia menghentakkan kakinya dan ingin mengejar Zua Wen. Namun, sebelum dia bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, tubuh kokoh mangsi menghalangi jalannya. Ziyang Tianzun, jangan lupa bahwa lawanmu adalah aku. Mangsi melirik Zua Wen yang meninggalkannya. Dia juga tergerak. Bakat dan kekuatan Zua Wen agak di luar dugaannya. Seorang yang mahat tinggi mampu membunuh seorang ahli yang mulia surgawi awal. Tingkat mengerikan Zua Wen tidak kalah dengan para jenius mengerikan di pengadilan luar. Jika anak ini berhasil bergabung dengan pengadilan luar kita, saya khawatir dia akan membuat orang-orang itu merasa terancam. Memikirkan hal ini, Mangsi tersenyum. Mangsi! Minggir! Ziyang Tianzun berteriak dengan marah. Aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, matahari ungu terik muncul. Selain terik matahari ungu dari sebelumnya, Ziyang Tianzun kini memiliki dua lingkaran cahaya Ziyang yang melayang di belakangnya. Mereka tampak sangat mempesona dan panas. Sepertinya teknik budidaya Ziyangmu tidak buruk. Sayangnya, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan ini? Anda meremehkan saya. Mangsi tertawa keras. Dia menghentakkan kakinya dan energi yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Rambut emasnya menari-nari di udara, membuatnya tampak seperti Raja Singa yang bersemangat. Roda spiritual Singa emas. Dengan raungan pelan, energi di sekitar tubuh Mangsi menjadi lebih kuat. Energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membentuk air terjun yang terbalik. Lalu, Mangsi mengangkat kedua tangannya. Golden origin energy keluar dari telapak tangannya. Itu seperti sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar. Bayangan Singa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atasnya. Moyan Wuxiang, Guru Langit Huang Jiao, Guru Langit Guanghan, dan Guru Langit Si Yue tentu saja menyadari kematian Guru Langit Alis Putih. Selain keterkejutan, ada lebih banyak ketakutan di mata mereka. Moyan Wuxiang sendiri sudah membuat mereka bertiga kelelahan. Jika Zuawan bergabung, mereka takut akan segera dikalahkan. Dulu, mereka mungkin tidak terlalu peduli. Namun, setelah menyaksikan Zuawan membunuh Guru Surgawi Alis Putih, mereka mendapat perkiraan baru tentang kekuatan Zuawan. Jika Zuawan benar-benar bergabung, mereka pasti akan dikalahkan. Guanghan, Si Yue, jika kita terus bertarung seperti ini, kita pasti akan musnah. Lebih baik berpisah dan berjuang untuk hidup kita. Guru Surgawi Huang Jiao tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue. Mata Guru Langit Guanghan dan Guru Langit Si Yue berkedip-kedip. Mereka menjawab, Anda benar, Guru Langit Huang Jiao. Jika kita tidak ingin dimusnahkan, kita harus berpencar dan melarikan diri sebelum Zuawan tiba. Mem, mari kita gunakan seluruh kekuatan kita untuk menghancurkan Moyan Wuxiang. Hanya dengan begitu kita mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Mata Guru Surgawi Huang Jiao berkedip saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue menganggup dan diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka. Kemudian, Guru Langit Huang Jiao berteriak, mari kita hancurkan Moyan Wuxiang bersama-sama. Begitu dia mengatakan itu, Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue berteriak pelan dan menggunakan gerakan terkuat mereka. Telapak tangan mereka meledak dengan serangan terkuatnya. Namun, Guru Langit Huang Jiao mengambil satu langkah dan dengan cepat melarikan diri kekejauhan ketika keduanya menyerang pada saat yang bersamaan. Guru Surgawi Huang Jiao telah menggunakan Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue sebagai kambing hitam saat dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue juga memperhatikan bahwa Guru Surgawi Huang Jiao telah melarikan diri ke belakang mereka. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Namun, mereka telah melepaskan serangan terkuatnya dan tidak dapat menariknya kembali. Mereka hanya bisa terus menyerang Moyan Wuxiang. Mata indah Moyan Wuxiang dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya yang seperti batu giok dengan cepat membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sepuluh kali berturut-turut. Sepuluh gelombang suara tumpang tindi dalam sekejap, menyebabkan dampak gelombang suara mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Po Chi Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue memuntahkan seteguk darah setelah terkena gelombang suara yang tumpang tindi. Ekspresi mereka menjadi sangat putus asa dan sedih. Guru Langit Huang Jiao benar-benar tercelah. Setelah melukai Guru Langit Guanghan dan Guru Langit Si Yue dengan parah, Moyan Wuxiang ingin mencegat Guru Langit Huang Jiao. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Guru Langit Huang Jiao. Kecepatan Guru Langit Huang Jiao sangatlah cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menyelinap pergi. Suara mendesing. Saat ini, Xiao Hei juga datang ke sisi Moyan Wuxiang. Tentu saja, Xiao Hei telah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Guru Surgawi Huang Jiao. Zua Wen, apa rencanamu dengan dua orang ini? Moyan Wuxiang menoleh untuk melihat Zua Wen dan bertanya. Membunuh. Xiao Hei tidak banyak bicara. Dia langsung menyapu bersih dan tanpa ampun membunuh Guru Surgawi Guanghan dan Guru Surgawi Si Yue. Tentu saja, jiwa baru lahir kedua Guru Surgawi disegel oleh Xiao Hei dan dilemparkan ke dalam cincin spiritual. Melihat Zua Wen yang tegas di depannya, Moyan Wuxiang mengangkat alisnya. Dia selalu merasa Zua Wen saat ini seperti orang yang berbeda. Gayanya dalam melakukan sesuatu sangat berbeda dari sebelumnya. Jika Moyan Wuxiang tahu bahwa yang mengendalikan tubuh Zua Wen sekarang bukanlah Zua Wen sendiri, tapi Xiao Hei, siapa yang tahu bagaimana perasaannya. Di lautan kesadaran, Zua Wen telah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Xiao Hei ini benar-benar tidak memahami cara hidup dunia. Moyan Wuxiang menanyakan pendapatnya. Orang ini tidak hanya membunuh dua Guru Surgawi di depan Moyan Wuxiang, tetapi juga memasukkan jiwa baru lahir mereka ke dalam cincin spiritual seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Seberapa tebal wajah seseorang untuk melakukan hal ini tanpa mengedipkan mata? Tentu saja. Hitam dan putih. Ayo pergi. Aoki telah menyadari bahwa situasi pertempurannya tidak tepat. Matanya bersinar, dan dia mengeluarkan jimat hijau dari tangannya. Dia tiba-tiba menghancurkannya, dan seberkas cahaya hijau menyelimuti dirinya dan hitam putih. Dalam sekejap, mereka menghilang. Hem, ini sebenarnya adalah jimat teleportasi. Aoki ini sepertinya punya banyak kekayaan. Penatua Si Yuan menyipitkan matanya dan menatap Aoki yang telah menghilang. Dia harus menyerah dan kembali ke sisi Zua Wen dan Moyan Wuxiang. Ah, Zua Wen, Moyan Wuxiang, dan Penatua Si Yuan, ingatlah ini. Keluarga kerajaan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Mulia Kaisar King juga tidak akan membiarkanmu pergi. Ziyang Tianzun berteriak dengan marah. Kedua roda Ziyang di belakangnya meledak pada saat bersamaan. Kekuatan mengerikan menyebar, memaksa Mangsi mundur ratusan langkah, dan Ziyang Tianzun terbang menjauh. Mangsi menghentakkan kakinya ke udara dan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Melihat Ziyang Tianzun yang sudah terbang, Mangsi berkata dengan penuh kebencian, dasar pengecut. Aku bahkan belum bersenang-senang, dan dia kabur seperti ini. Mangsi memarahi saat dia datang ke sisi Moyan Wuxiang. Dia menatap Zua Wen dan berkata, kamu pasti Zua Wen. Anda sangat terkenal di halaman luar dan halaman dalam. Jangan lewatkan ujian masuk Akademi Jiya Sen. Ini. Saat ini, Zua Wen telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia segera menangkupkan tangannya dan dengan sopan bertanya pada Mangsi. Sebelumnya, dia pernah terjatuh ke dalam jurang, jadi dia tidak tahu siapa Mangsi itu. Dia adalah Mangsi, pamanku. Tentu saja, dia juga adalah penatua diakon dari halaman luar Akademi Jiya Sen. Dia adalah orang yang rakus dan malas, Moyan Wuxiang memperkenalkannya tanpa sedikitpun kesopanan. 869. Sembilan bintang berubah menjadi naga. Setelah mengobrol sebentar dengan Mangsi, Zua Wen mendapat kesan yang baik tentang pria jujur di depannya. Selain itu, dari hubungan Mangsi dengan Moyan Wuxiang, dia juga seharusnya berasal dari Universitas Jiya Sen. Ledakan, ledakan. Suara pertarungan yang teredam terdengar di langit. Zua Wen dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke langit. Jauh di langit, 18 bintang masih saling bertabrakan. Lu Hantian dan Kaisar Agung King seperti dua bayangan saat mereka terus bertarung. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh mereka. Saya ingin tahu apakah saudara Hantian cocok dengan Kaisar King. Melihat pertempuran di langit, Zua Wen sedikit mengernyit. Bagaimanapun, Lu Hantian baru saja maju ke alam Kaisar, sedangkan Kaisar King adalah seorang ahli dari segi kekuatan pertempuran, Lu Hantian sebenarnya tidak sebaik Kaisar King. Bang! Di langit, keduanya bertabrakan lagi. Suara ledakan bergema menembus awan dan gelombang udara melingkar menyebar di langit seperti bola awan keberuntungan. Deng! Deng! Sesosok terbang keluar dari 18 bintang dan mundur beberapa ratus kaki. Dia menginjak tanah dan nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Sosok ini adalah Lu Hantian. Pada saat ini, tatapan Lu Hantian dingin saat dia menatap Kaisar King di depannya. Ekspresinya jelek. Kaisar King diam-diam melayang di udara dan menatap Lu Hantian dalam-dalam. Dia berkata, Lu Hantian. Anda baru saja maju ke alam Kaisar dan bahkan belum menstabilkan kultivasi Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Saya adalah orang yang menyukai bakat. Melihat tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi ke alam Kaisar, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Kirimkan kepada saya dan dengarkan perintah saya di masa depan. Saya akan membantu Anda menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan bahkan memberi Anda posisi tertinggi. Lu Hantian tertawa dingin dan berkata, Kaisar King, kamu ingin aku menjadi anjingmu. Apakah menurut Anda hal itu mungkin? Ekspresi Kaisar King menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak menerimanya. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Di kekaisaran King Suan, tidak ada yang berani melawan keinginanku. Mereka yang melawanku akan mati. Saat dia berbicara, Kaisar Teratai mengepalkan tangannya dan ribuan sinar cahaya hijau melesat keluar, menembus sembilan bintang hijau seperti tulang punggung seekor naga besar. Segera, segel tangan Kaisar Cian berubah. Energi Cian menyembur keluar seperti lautan luas. Energi Cian seperti pasang surut menempel pada tulang belakang naga raksasa yang dibentuk oleh sembilan bintang, membentuk sisik naga hijau pada kerangkanya. Aduh! Seekor naga hijau yang panjangnya hampir 10 ribu kaki terlihat samar-samar di permukaan sembilan bintang yang saling terhubung. Dragon Might yang menakutkan itu seperti langit yang runtuh, runtuh seolah-olah akan meruntuhkan seluruh ruang. Sembilan bintang berubah menjadi naga, naga sembilan surga yang mendalam. Mata Kaisar Azure tampak dingin. Pakaian dan rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Dia melambaikan tangan kanannya, dan naga biru besar yang dibentuk oleh sembilan bintang meraung dan menyerbu ke arah Luhantian. Naga yang menakutkan, naga yang sangat kuat. Melihat naga biru besar yang dibentuk oleh sembilan bintang di langit, semua orang di bawah mengungkapkan ekspresi terkejut. Tubuh naga, yang panjangnya hampir tiga ribu meter, membentang melintasi cakrawala seperti sungai yang tergantung di sembilan surga. Seolah-olah itu akan membelah langit ibu kota ke Kaisaran menjadi dua. Benar-benar mengejutkan. Mata Luhantian menyipit. Dengan hentakan kakinya, ki darah yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan sembilan bintang berwarna darah di sekitarnya mulai berputar. Pengorbanan darah untuk sembilan bintang ubah menjadi tombak panjang. Luhantian mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara. Segera, sembilan bintang berwarna darah yang berputar di sekelilingnya bertabrakan satu sama lain, dan suara gemuruh yang keras bergema di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sembilan bintang berwarna darah hancur menjadi bubuk berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, bubuk padat berwarna darah mulai berputar dan mengembun di bawah gerakan tangan Luhantian, berubah menjadi tombak darah yang panjangnya hampir 10 ribu kaki. Kekuatan tombak darah yang panjangnya 10 ribu kaki tidak lebih lemah dari naga biru. Selain itu, ada pusaran berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tombak darah dan itu terlihat sangat menakutkan. Pergilah untukku. Luhantian mendarat di ujung tombak darah dan telapak tangan kanannya mengenai ujung tombak. Kekuatan yang menakutkan melonjak dan tombak darah itu melesat seperti anak panah. Suara mendesing. Di udara, naga besar dan tombak berwarna merah darah bertabrakan di bawah tatapan banyak orang. Cahaya biru langit dan merah darah meledak menutupi seluruh langit malam. Separuhnya berwarna merah darah dan separuhnya lagi berwarna biru. Dalam sekejap, seluruh langit tampak tenggelam dalam keheningan yang aneh. Telinga semua orang sepertinya kehilangan indera pendengarannya saat ini. Mereka tidak dapat mendengar apapun dan hanya dua warna satu hijau dan satu darah tersebar di langit memancarkan kecemerlangan dan kemegahan. Gemuruh. Setelah lama terdiam, sebuah ledakan akhirnya terdengar di langit. Terlebih lagi, suaranya terdengar terus-menerus, seolah-olah kembang api yang tak ada habisnya sedang dilepaskan pada saat ini. Di langit, gumpalan warna hitam pekat muncul di celah antara tombak darah dan naga biru. Gumpalan hitam ini menjadi lebih gelap, padat, dan besar. Akhirnya, gumpalan hitam ini terus meluas, dan semua orang akhirnya menemukan gumpalan hitam ini. Ketika gumpalan hitam ini telah meluas hingga beberapa ratus kaki, mereka akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari gumpalan hitam tersebut. Ini adalah ruang hampa di dalam celah spasial. Serangan dari dua pakar alam kaisar ternyata mengoyak ruang di atasnya, mengungkap kegelapan kekosongan yang tersembunyi di balik celah spasial. Melihat gumpalan hitam pekat, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ruang void tersembunyi di balik celah spasial, dan sangat sulit untuk membuat ruang void ini muncul. Namun, pertarungan antara kaisar king dan luhantian sebenarnya telah menyebabkan munculnya ruang hampa. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pertarungan mereka. Mata Zuawan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kekuatan seorang ahli kaisar realem. Mengerikan sekali. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Lu hantian. Dari sudut pandang saya, Anda baru saja berjuang sebelum kematian Anda. Kaisar king mendengus dingin. Suaranya yang kuat bergemuruh di langit seperti guntur. Segera, kaisar king melompat dan melangkah ke atas naga biru itu. Dengan hentakan kakinya, aura yang lebih menakutkan keluar dari tubuhnya. Apa? Aura kaisar king masih meningkat. Budidaya kaisar king telah mencapai alam kaisar peringkat dua. Melihat kaisar king, yang auranya meningkat sekali lagi di langit, penatua si Yuan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mendengar ini, Zuawan, Moyan Wuxiang dan Mangsi juga kaget. Meskipun ketiganya masih agak jauh dari alam kaisar, mereka sudah memiliki pemahaman umum tentang alam kaisar. Alam kaisar dibagi menjadi sembilan tingkatan, dan setiap tingkatan lebih kuat dan menakutkan dari yang sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa perbedaan antara peringkat ahli kaisar realem jauh lebih besar daripada perbedaan antara peringkat empat pendeta. Di alam kaisar, sangat sulit untuk menantang seseorang dengan pangkat lebih tinggi. Kecuali jika seseorang adalah seorang jenius yang tiada taranya atau memiliki harta karun spiritual yang sangat kuat, ada kemungkinan untuk menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi di alam kaisar. Saya harus membantu Luhantian. Jika tidak, Luhantian tidak akan menandingi kaisar king. Mata penatua si Yuan serius. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi pita dan terbang menuju Luhantian di langit. Kaisar king telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Tanpa disadari, dia telah mencapai alam kaisar peringkat dua. Sebelumnya, tidak ada berita sama sekali. Mata indah Moyan Wuxiang bersinar dan wajahnya menjadi pucat. Jika kaisar king masih merupakan ahli realem kaisar peringkat satu, mereka tidak akan terlalu khawatir. Namun, kaisar king adalah ahli alam kaisar peringkat dua dan ini benar-benar mengganggu rencana mereka. Setelah kaisar king mengungkapkan kekuatan kaisar realem peringkat dua, aura naga hijau raksasa di bawah kakinya meningkat beberapa kali lipat. Raungan naga bergema di langit. Dalam sekejap, langit yang semula terbelah dua oleh pancaran sinar hijau dan pancaran sinar merah tiba-tiba diselimuti oleh pancaran sinar hijau. Sinar merah secara bertahap ditekan oleh sinar hijau dan terus-menerus didorong kembali. Alam kaisar peringkat dua, kaisar king, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Anda sudah menjadi ahli alam kaisar peringkat dua. Dengan kultifasimu, aku khawatir kamu sudah dianggap ahli yang kuat di luar kekaisaran king suan. Namun, Anda meringkuk di sebuah kerajaan kecil. Luhantian mengerang dan terus mundur. Kaisar king adalah ahli alam kaisar peringkat dua. Dia terlalu kuat. Luhantian baru saja mencapai alam kaisar. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kaisar king sekarang? Tidak bisakah kamu melihat alasan mengapa aku menjaga kekaisaran king suan yang kecil? Kaisar chian berkata dengan penuh arti. Keturunan Ryuka. Mata Luhantian menjadi dingin. Kaisar king pasti ada hubungannya dengan balai naga biru. Selain keturunan Ryuka, Luhantian tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa kaisar king tinggal di kekaisaran king suan yang kecil ini begitu lama. Haha, Luhantian, kamu memang pintar. Sejujurnya, saya adalah salah satu tetua sekte luar di Aula Utama Naga Hijau. Alasan mengapa saya datang ke kekaisaran king suan Anda adalah untuk mencari petunjuk tentang keturunan klan panjang. Secara kebetulan, ada jejak aktivitas keturunan klan panjang di kekaisaran king suan. Karena itu, aku meletakkan harga diriku dan menunggu dengan sabar di kekaisaran king suan selama bertahun-tahun. Imbalannya tidak sedikit, baik itu Zuawan atau Zuo Xiaotian, keduanya adalah keturunan Ryuka yang memiliki jiwa naga. Terutama Zuawan yang memiliki jiwa naga peringkat sembilan. Bagaimana aku bisa melepaskan seorang Ryuka yang jenius? Berbicara tentang ini, mata kaisar king menunjukkan sedikit semangat dan kegilaan. Setelah melihat Zuowen, kaisar king telah membuat rencana di dalam hatinya. Dia membawa gulungan kontrak bersamanya. Dia bisa menggunakan gulungan kontrak untuk mentransfer jiwa naga Zuawan yang kuat ke dirinya sendiri. Zuo Xiaotian dapat menawarkannya ke olah utama naga hijau sebagai imbalan atas kontribusi dan jasanya. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat itu, kaisar king tidak perlu tinggal di kekaisaran king suan yang kecil ini. Dia bisa menjelajahi seluruh negeri timur dan bahkan seluruh benua armor surgawi. Untuk memenuhi keinginanku, kalian semua harus mati. Zuo Wendy harus dimiliki. 870 Ekspresi Luhantian berubah ketika dia melihat kekuatan naga hijau meningkat. Dia meraung dan melambaikan lengan bajunya. Energi mengerikan keluar dari tubuhnya, ingin menghentikan naga hijau itu. Sayangnya, Luhantian baru saja maju ke alam kaisar agung tingkat pertama, sedangkan kaisar azure telah mencapai alam kaisar agung tingkat kedua. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan Luhantian. Karena itu, tindakan Luhantian sepenuhnya sia-sia. Buk-buk-buk. Dengan erangan teredam, Luhantian mundur lagi dan lagi. Seluruh tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia masih berhasil berdiri di depan naga biru raksasa itu. Saudara Lu, orang tua ini akan membantu Anda. Kemudian, Penatua Si Yuan mengambil langkah maju dan datang ke sisi Luhantian. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang mengerikan menyembur keluar dan berubah menjadi gunung raksasa yang melawan naga hijau bersama dengan tombak raksasa. Terima kasih atas bantuanmu, Penatua Si Yuan. Melihat Penatua Si Yuan yang membantunya, mata Luhantian dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dengan bantuan Penatua Si Yuan, tekanan pada Luhantian berkurang drastis. Dia mampu memblokir naga biru raksasa itu. Tidak perlu untuk itu. Anda melakukan ini untuk Zwa Wen, dan Zwa Wen adalah tetua kedua dari Arcanegil, jadi membantu Anda berarti membantu Zwa Wen. Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tatapan Kaisar King menjadi berat ketika dia menatap dingin pada Tetua Si Yuan dan berkata, Tetua Si Yuan. Mengapa Anda harus ikut campur dalam segala hal? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu? Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya saya ingin melawan Anda, Kaisar King. Andalah yang ingin melawan Zwa Wen. Jika Anda setuju untuk melepaskan Zwa Wen, orang tua ini tidak akan ikut campur. Biarkan Zwa Wen pergi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Kaisar Tratai mencibir dan melanjutkan, Karena kamu telah melawanku berkali-kali, jangan salahkan aku karena kejam. Dengan itu, Kaisar King mendengus dan mengulurkan tangan kanannya. Bola cahaya hijau muncul di telapak tangannya. Lalu, dia menekan bola cahaya hijau ke kepala Azure Dragon. Aduh! Naga hijau mengeluarkan raungan, dan tubuh besarnya bergetar hebat, seolah-olah lampu hijau telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian, tubuh besar naga hijau bermandikan cahaya hijau. Di dalam lampu hijau, tubuh naga hijau raksasa mengembang lagi. Tumbuh dari seribu kaki menjadi 30 hingga 40 ribu kaki. Aura yang lebih mengerikan pun runtuh, menyebabkan Luhantian dan Penatua Si Yuan terkejut. Istirahatlah untuk Kaisar ini. Kaisar King meraung. Suaranya menyebar ke seluruh langit seperti guntur. Segera, Azure Dragon yang besar menyerang dengan cakarnya, mengenai tombak darah dan gunung spiritual. Retakan. Kekuatan serangan ini terlalu mengerikan. Sangat menakutkan hingga tombak darah dan gunung spiritual mulai bergetar hebat. Lalu, terdengar suara retakan yang tajam. Terlepas dari apakah itu tombak darah atau gunung spiritual, permukaan tombak darah atau gunung spiritual mulai retak. Apakah kamu masih belum melanggar? Kaisar King melompat dari Azure Dragon dan mengulurkan tangan kanannya yang sempurna. Pada saat itu, lampu hijau di permukaan tangannya menggeliat dan berubah menjadi Azure Dragon Claw yang besar. Berbalut cakar naga Azure, Kaisar King menghantam tombak darah dan gunung spiritual di depannya. Kemudian, terdengar suara retakan terus-menerus. Kemudian, tombak darah dan gunung spiritual runtuh. Engah. Penatua Si Yuan dan Lu Hantian terkejut. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Mereka hanya berhasil menstabilkan diri setelah mundur beberapa ratus meter. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Kaisar King sangat menakutkan. Keduanya bukan tandingannya meski telah bergabung. Astaga! Terdengar suara menusuk dan bayangan hijau melintasi langit. Kaisar King muncul di depan mereka berdua dalam sekejap. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya dan bayangan naga hijau yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekelilingnya. Lu Hantian dan Penatua Si Yuan keduanya pucat. Namun, Kaisar King terlalu cepat. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya. Oleh karena itu, keduanya menyerang dengan telapak tangan terkuat mereka. Kalian berdua terlalu lemah. Kalian mendekati kematian jika kalian berpikir bisa melawanku. Suara dingin Kaisar King terdengar. Tiba-tiba, keempat telapak tangan bertabrakan. Energi yang mengerikan meledak dan menyapu badai dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya di void. Bang! Bang! Tidak mengherankan, Lu Hantian dan Penatua Si Yuan seperti anjing liar. Mereka terkena telapak tangan Kaisar King dan berubah menjadi dua meteor yang jatuh ke tanah. Mereka mendarat di gurun beberapa ratus meter dari penjara bawah tanah dan menciptakan dua lubang besar. Kaisar King terlalu kuat. Bahkan jika Lu Hantian, yang telah menerobos kekuatan Kekaisaran dan Penatua Si Yuan, Presiden Persekutuan Arcane, bergabung, mereka bukanlah tandingannya. Melihat Lu Hantian dan Penatua Si Yuan yang kalah, keributan terjadi di antara kerumunan. Banyak dari mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Kaisar King terlalu kuat, keduanya telah bergabung, namun pada akhirnya mereka tetap dikalahkan. Zua Wen, berlari, target Kaisar King adalah kamu. Sekarang Lu Hantian dan Penatua Si Yuan telah dikalahkan, saya khawatir Kaisar King akan segera menyerang Anda. Melihat Lu Hantian dan Penatua Si Yuan telah dikalahkan, Mo Yan Wuxiang tiba-tiba berkata kepada Zua Wen. Ini adalah jimat teleportasi, hancurkan dan kamu akan bisa meninggalkan kota ke Kaisaran. Kamu hanya perlu berhati-hati, Kaisar King tidak akan bisa menemukanmu. Setelah mengatakan itu, Mo Yan Wuxiang memasukkan jimat emas ke tangan Zua Wen. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Namun, saat dia mengeluarkan jimat emas dan menyerahkannya kepada Zua Wen, seuntai energi Cian menyapu dan menghancurkan jimat emas itu. Meninggalkan, Nona Wuxiang, apakah menurut Anda Zua Wen bisa pergi hari ini? Suara mengejek terdengar, Kaisar King berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Dia mendarat di atas Zua Wen dan yang lainnya dan diam-diam menatap Zua Wen. Kaisar King, Anda berani menyentuh Zua Wen. Dia adalah kekasih suster Chen Sui. Jika kamu berani menyentuhnya, saudari Chen Sui tidak akan melepaskanmu. Mo Yan Wuxiang menatap Kaisar King dan berkata dengan tegas. Kaisar Biru Langit tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, terus kenapa? Zua Wen tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Apakah menurut Anda kekuatan di belakang Mu Cheng Sui akan menerima orang rendahan seperti itu? Sedangkan untuk Mu Cheng Sui, saya tidak takut. Anda tidak perlu menggunakan dia untuk mengancam saya. Setelah mengatakan itu, Kaisar King muncul di depan Zua Wen dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya dan bermaksud meraih Zua Wen. Perebutan ini terasa lambat, namun secepat kilat. Sebelum Zua Wen sempat bereaksi, Kaisar King telah meraih bahu kanannya. Xiao Hei. Zua Wen menggeram saat matanya berubah menjadi emas gelap. Kemudian, kekuatan naga yang menakutkan menyebar darinya. Naga bunuh. Tangan kanan Zua Wen berubah menjadi cakar naga dan menghantam telapak tangan Kaisar King. Tangan kanannya membeku sesaat. Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Sayap naga, buka. Saat itu, Xiao Hei telah menguasai tubuh Zua Wen. Dia membentuk segel dengan tangannya dan tiga pasang sayap naga tumbuh dari punggung Zua Wen. Suara mendesing. Seperti angin, Zua Wen berubah menjadi bayangan dan dengan cepat terbang menjauh. Dia ingin melarikan diri dari jangkauan Kaisar King. Hem, menarik, tapi apakah menurut Anda Anda bisa melarikan diri seperti ini? Kaisar King perlahan menarik kembali telapak tangannya dan memandang Zua Wen yang berlari menyelamatkan nyawanya dengan panik. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia dengan ringan menginjak kakinya dan langsung terbang menuju Zua Wen. Brengsek, Kaisar King ini terlalu menakutkan. Dia sangat kuat. Aku takut setengah mati. Xiao Hei terus bergumam pada dirinya sendiri sambil berlari. Kesadaran Zua Wen Kaisar King juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia berkata, Xiao Hei, Kaisar King adalah ahli Kaisar Realem. Bisakah kita melarikan diri? Apalagi kakak Hantian masih di sini. Bukankah tidak pantas bagi kita untuk melarikan diri seperti ini? Brengsek, apakah kamu punya otak babi? Target Kaisar King adalah kamu. Atau lebih tepatnya, dia ada di sini untukku. Jika kita melarikan diri, kita bisa memancing Kaisar King pergi. Luh Hantian dan yang lainnya sangat aman sekarang, kata Xiao Hei dengan sedih. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Xiao Hei benar. Target utama Kaisar King adalah dia. Tidak mungkin dia secara khusus menargetkan Luh Hantian dan yang lainnya. Kamu benar sekali. Targetku adalah kamu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu ikuti aku dengan patuh. Suara Kaisar King tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Hei. Nada suaranya tenang dan dalam. Bahkan ada sedikit ketertarikan dalam nada bicaranya. Kaisar King. Xiao Hei berteriak pelan dan segera berhenti. Di depannya, Kaisar King, yang berpakaian hijau, diam-diam melayang. Matanya yang dalam diam-diam menatap Xiao Hei saat sudut mulutnya melengkung. Ayo pergi. Segera berhenti, Xiao Hei berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia ingin menerobos dari arah lain. Namun, yang membuat Xiao Hei ketakutan adalah betapapun dia mencoba melarikan diri, dia masih bisa melihat Kaisar King menunggu di depannya. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Ikut denganku. Bibir Kaisar King melengkung. Dia mengulurkan tangan kanannya. Seketika, telapak tangan yang besar dan menakutkan menyelimuti Suo Wen dari kehampaan. Gemuruh. Mata emas gelap Suo Wen memancarkan cahaya keemasan yang sangat kuat saat dia melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit. Dengan raungan marah, dia menghentakkan kakinya dan sebenarnya tidak menghindar saat dia bergegas menuju telapak tangan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Suo Wen tidak mengelak, senyum mengejek di wajah Kaisar King semakin lebar. Dia menyaksikan tindakan Suo Wen dengan penuh minat. Bagaimana mungkin seorang yang maha tinggi mampu menahan serangan telapak tangannya yang biasa saja? Retakan. Namun, senyuman Kaisar King dengan cepat membeku. Suo Wen, yang telah berubah menjadi manusia naga, mengangkat tangannya dan menangkap telapak tangan besar itu. Kemudian, Suo Wen merobek tangannya dan telapak tangan yang kosong itu benar-benar roboh. Astaga! Setelah telapak tangannya patah, Suo Wen melebarkan tiga pasang sayap naganya dan berlari ke kejauhan lagi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jiwa nagamu memang kuat, namun, ini milikku. Sebaiknya tinggalkan saja. Mata Kaisar King menjadi gelap. Dia mendengus dan bergegas keluar lagi. Kali ini, dia tidak lagi meremehkan Suo Wen. Dalam sekejap, dia bergegas ke atas Suo Wen. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam dada Suo Wen dengan keras. Puff! Suo Wen memuntahkan seteguk darah dan terbang ke arah yang berlawanan. Auranya menjadi sangat lemah. Kaisar King mengambil satu langkah ke depan dan menempelkan telapak tangan kanannya ke tubuh Suo Wen. Suo Wen memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh seperti meteor. Terima kasih telah menonton!